Di luar. Selama dua hari terakhir, Li Yuan telah bermeditasi. Begitu dia merasakan aura Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia segera membuka matanya. Ketika dia melihat pohon Willow dan Yu Huang telah pulih ke kondisi puncaknya, ekspresi ketidakpercayaan melintas di matanya. Setelah menderita luka serius, mereka benar-benar pulih hanya dalam dua hari. Apakah kamu bercanda? Mungkinkah mereka punya pil dewa? Qin Fei Yang melihat keraguan Li Yuan, tapi tidak menjelaskan. Dia berkata, beritahu kepala istana bahwa kami akan segera berangkat. Oke oke oke. Li Yuan buru-buru menganggup dan bangkit untuk melihat Willow Tree dan Yu Huang, seolah sedang melihat monster. Suara mendesing. Segera setelah. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang seperti kilat. Semuanya, dengarkan. Cepat berkumpul di sini. Segera. Sebuah suara penuh dengan niat membunuh bergema dari puncak gunung. Qin Fei Yang mendongak dan melihat kepala istana-istana Fengtian berdiri di langit, auranya mengguncang kehampaan dan bumi. Suara mendesing. Segera setelah kepala istana-istana Fengtian selesai berbicara, sosok-sosok bergegas keluar dari aula di puncak raksasa satu demi satu. Orang-orang ini adalah pria dan wanita, tua dan muda. Tapi tanpa kecuali, mereka semua memancarkan aura dewa palsu. Bahkan tidak ada satupun kaisar perang. Qin Fei Yang berkata dengan heran, apakah istana Fengtian ini penuh dengan dewa palsu? Tidak terlalu. Ini adalah tanah suci istana Fengtian, jadi hanya dewa palsu yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Tentu saja, Li Chang adalah masalah lain. Kata pohon Willow. Bagaimana dengan yang lainnya? Qin Fei Yang bertanya. Willow Tri berbalik dan menunjuk ke sebuah gunung di depan mereka. Para murid di bawah level kaisar perang, termasuk anggota keluarga dewa palsu, semuanya ada di sana. Qin Fei Yang menoleh dan menoleh. Tempat yang ditunjuk Willow Tri berada ribuan mil jauhnya. Tempat itu juga dipenuhi dengan puncak-puncak aneh dan punggung bukit terjal, dengan lapisan demi lapisan pegunungan. Namun sebagai perbandingan, pegunungan di sana jauh lebih rendah daripada tanah suci. Mereka tidak memiliki aura agung yang dapat mengejutkan jiwa seseorang. Namun, samar-samar terlihat ada kota kuno yang terletak di pegunungan. Tapi kotanya tidak besar. Itu mencakup area beberapa mil. Artinya populasinya juga tidak besar. Kota itu disebut kota Sky Tribute. Tidak peduli apakah itu Liga Fangu atau Istana Fengtian, mereka tidak akan merekrut kecuali mereka sangat berbakat. Oleh karena itu, sebagian besar orang di kota penghormatan adalah keturunan dewa palsu di Istana Penghormatan. Beberapa dewa palsu telah meninggal, tetapi keturunan mereka masih berada di kota Sky Tribute. Namun, keduanya agak tidak manusiawi. Kata pohon willow. Tidak manusiawi. Kinfei yang terkejut. Ya, mereka hanya akan mempertahankan mereka yang bisa berkultivasi. Seperti mereka yang tidak memiliki bakat dalam berkultivasi, begitu mereka mencapai usia 16 tahun, mereka akan diusir dari Sky Tribute City. Mereka akan dikirim untuk menikah dan memiliki anak, dan mengurus diri mereka sendiri. Namun, dua kekuatan besar juga tidak memusnahkan mereka. Jika keturunan dari mereka yang diusir memiliki bakat dalam budidaya, mereka dapat kembali ke kota Sky Tribute. Tentu saja ini hanya terbatas pada keturunan mereka. Kata pohon willow. Mengapa? Kita semua manusia, mengapa kita harus memperlakukan mereka secara berbeda? Yuhuang berkata dengan marah. Inilah cara dunia. Tidak ada seorang pun yang mau membuang waktu untuk orang yang tidak berharga. Kata pohon willow dengan tenang. Dia jelas sudah terbiasa dengan hal itu. Tidak berguna. Qin Fei Yang bergumam, sedikit rasa jijik di matanya. Karena dia tahu perasaan diusir lebih baik dari siapapun. Seperti yang dikatakan Yuhuang, ini adalah tindakan yang sangat tidak adil. Namun, di dunia ini, tidak ada yang adil. Semuanya diputuskan oleh Tin Ju. Tidak lama kemudian, kepala istana-istana Feng Tian membawa sekelompok orang dan terbang menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat kepala istana-istana Feng Tian. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Di belakang kepala istana-istana Feng Tian, tidak kurang dari 50 orang. Dengan kata lain, setidaknya ada 50 dewa palsu di istana Feng Tian. Landasan ini terlalu menakutkan, bukan? 50 dewa palsu, bahkan gabungan seluruh kekaisaran Qin besar dan benua terlupakan tidak memiliki sebanyak itu. Bukan itu saja. Karena saya tidak melihat wakil kepala istana-istana Feng Tian. Saya pikir dia seharusnya membawa beberapa orang untuk menjaga istana Feng Tian. Kata pohon willow dengan suara rendah. Tidak semua. Qin Fei Yang menghirup udara dingin. Jika dia memiliki landasan seperti itu, apa itu imperial preceptor? Apa itu mutian yang? Dia bisa menghancurkannya dengan lambayan tangannya. Kepala istana-istana Feng Tian mendarat di depan Qin Fei Yang dan tersenyum, adik, apakah Anda puas dengan keseluruhan kekuatan istana Feng Tian saya? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan bertanya, mereka sudah tahu rencana kita. Ya, aku sudah memberitahu mereka kemarin. Kepala istana-istana Feng Tian mengangguk. Kemarin, Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Apakah ada masalah? Kepala istana-istana Feng Tian curiga. Qin Fei Yang bertanya, maafkan saya karena bertanya, tetapi apakah orang-orang di sini dapat dipercaya? Kepala istana-istana Feng Tian terkejut, lalu berkata, jadi, Anda khawatir berita itu bocor. Anda dapat yakin karena semua orang di sini adalah keluarga saya. Semua orang adalah keluargamu. Qin Fei Yang terkejut. Kamu salah paham. Maksudku istana Feng Tian adalah keluarga besar, semua orang adalah satu keluarga. Kata kepala istana-istana Feng Tian. Karena kita semua adalah keluarga, mengapa kamu mengusir mereka yang tidak memiliki bakat berkultivasi dari istana Feng Tian? Tidakkah menurutmu mengucapkan kata-kata seperti itu merupakan sebuah tamparan di wajah? Yuhuang berkata dengan nada meremehkan. Senyuman kepala istana-istana Feng Tian membeku, menggelengkan kepalanya, saya hanya mengatakan bahwa Anda tidak memahami dunia manusia. Berhentilah membual. Kamu belum pernah melihat babi lari, tapi kamu belum makan daging babi. Saya masih bertanya-tanya, meskipun Anda menyimpannya, berapa banyak tanah dan makanan yang dapat mereka tempati? Apakah perlu bersikap begitu kejam? Yuhuang tertawa dengan marah. Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang, cukup, ini urusan orang lain, mengapa kamu begitu peduli. Saya tidak tahan dengan kelakuan mereka. Mereka bahkan lebih kejam dari kita, binatang buas. Yuhuang mendengus dingin. Kepala istana-istana Feng Tian tampak malu dan berkata, meskipun kamu adalah binatang buas, kata-katamu masuk akal, membuatku malu. Saat dunia kura-kura hitam bersatu, menurutku aturan ini harus dihapuskan. Itu benar. Apakah mereka memiliki bakat kultivasi atau tidak, mereka semua adalah manusia dan harus diperlakukan sama. Untuk bisa mengakui kesalahanmu dan berubah, kamu bukannya putus asa. Yuhuang tersenyum. Ya ya ya. Kepala istana-istana Feng Tian mengangguk. Qin Fei Yang terdiam. Ada apa dengan orang ini? Sebagai binatang buas, dia sebenarnya membela manusia. Dia yakin kelompok dewa palsu di belakang kepala istana-istana Feng Tian pasti bergumam di dalam hati mereka. Orang ini berbeda. Berbeda dari binatang lainnya. Namun, ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Lagi pula, tidak banyak binatang yang baik hati, dan merupakan keberuntungannya bisa bertemu dengan seekor binatang. Melihat bahkan kepala istana-istana Feng Tian telah dijinakan olehnya, Yuhuang sangat bangga dan berteriak, kalau begitu ayo pergi. Kepala istana-istana Feng Tian menoleh untuk melihat dewa palsu dan berteriak, dengar, ketika kita mencapai Liga Fangu, jangan bicara omong kosong, serang langsung, dan jangan biarkan siapapun hidup. Ya, semua orang mengangguk. Kepala istana-istana Feng Tian berteriak, buka portalnya. Semua orang membuka portal. Ini untuk menghemat waktu. Kepala istana-istana Feng Tian juga membuka portal, dan aura pembunuh yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, ayo pergi. Semua orang masuk ke portal secara serempak. Qin Fei yang juga memimpin Willow Tree dan yang lainnya ke portal kepala istana-istana Feng Tian. Saat berikutnya, sekelompok orang turun ke dataran. Datarannya sangat luas, dan vegetasinya subur. Pegunungan di sekitarnya seperti naga raksasa yang tergeletak di tanah. Di tengah dataran, sebuah kota besar berdiri megah, seluas lebih dari 10 mil. Tembok kota yang gelap dan gedung-gedung tinggi semuanya memancarkan aura kuno. Namun, tidak ada satu orang pun di seluruh kota saat ini. Itu adalah kota yang kosong. Apa yang sedang terjadi? Willow Tree, Yu Huang, dan ke-6 tetua mengamati kota dengan heran. Mengapa ini terjadi? Kepala istana-istana Feng Tian, Li Yuan, dan sekelompok Dewa Palsu juga membeku dalam kehampaan. Qin Fei yang menoleh untuk melihat kepala istana-istana Feng Tian dan berkata dengan suara yang dalam, ini Liga Fangu. Kepala istana-istana Feng Tian mengangguk. Di mana mereka? Jangan bilang mereka punya kemampuan memprediksi masa depan. Qin Fei yang berkata dengan marah. Bagaimana saya tahu? Kepala istana-istana Feng Tian juga sedikit marah. Tidak mudah untuk mengevakuasi kota sebesar ini. Hanya ada satu penjelasan. Liga Fangu telah menerima berita tersebut dan mengevakuasi semua orang terlebih dahulu. Itu artinya ada mata-mata di istana-tuan istana Feng Tian. Qin Fei yang memandang kepala istana-istana Feng Tian dan berkata. Mendengar ini, hati pohon willow, Yu Huang, dan ke-6 tetua tenggelam saat mereka mengamati dewa-dewa palsu di sekitar kepala istana-istana Feng Tian. Mustahil. Kepala istana-istana Feng Tian menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, kalau begitu katakan padaku, mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Kepala istana-istana Feng Tian tetap diam saat dia melihat Li Yuan dan dewa palsu lainnya. Tuanku, Anda bisa mencurigai orang lain, tapi Anda tidak bisa mencurigai saya. Aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun. Apa kamu tidak tahu orang seperti apa aku ini? Li Yuan buru-buru berkata. Yang lain pun angkat bicara untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Kepala istana-istana Feng Tian menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, mungkinkah ada alasan lain? Hanya kami yang mengetahui rencana ini. Bagaimana mungkin ada alasan lain? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Kepala istana-istana Feng Tian sangat marah. Semuanya sudah siap, tapi orang-orangnya sudah pergi. Seolah-olah ada seorang wanita cantik berdiri di depannya dengan celana terbuka dan tombak siap, namun wanita itu tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki kerabat dan tidak bisa melakukannya hari ini. Sangat tidak nyaman. Qin Fei Yang merenung sejenak dan memandang kepala istana-istana Feng Tian. Dia bertanya, apakah Liga Fangu menanyakan orang kepada Anda dalam dua hari terakhir? Minta orang. Kepala istana-istana Feng Tian terkejut dan bertanya, siapa? Diakon Agung, tentu saja. Kata Qin Fei Yang. Tidak. Kepala istana-istana Feng Tian menggelengkan kepalanya. Itu benar. Liga Fangu pasti tahu bahwa Diakon Agung pergi ke istana Tuan Istana Feng Tian. Bahkan jika mereka tidak mengetahuinya, mereka pasti sudah dapat menebaknya. Dia belum kembali selama dua hari. Mereka pasti khawatir. Tetapi mereka tidak melakukan apapun. Mereka bahkan tidak bertanya, apa artinya ini? Artinya mereka sudah tahu bahwa Diakon Agung ada di tanganku dan menyerah untuk menyelamatkannya. Jadi aku yakin ada mata-mata Liga Fangu di istana-istana Feng Tianmu. 1602. Siapa ini? Keluar dari sini. Ketua istana-istana Feng Tian sangat marah ketika dia meraung ke arah sekelompok dewa palsu di sampingnya. Semua orang saling memandang dengan ekspresi bingung. Mengapa mata-mata itu mengakuinya? Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Apakah kamu punya ide? Pikir kepala istana-istana Feng Tian dalam hati. Qin Fei Yang melihat ekspresi sekelompok orang saat matanya berkedip. Dia harus menemukan mata-mata itu. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikan apapun dari Liga Fangu di masa depan. Tunggu. Tiba-tiba. Kelopak mata Qin Fei Yang bergerak-gerak. Jika Liga Fangu menerima berita tersebut, apakah rakyat Kekaisaran Tianyang juga akan menerima berita tersebut? Karena rencana ini juga termasuk melenyapkan Kekaisaran Tianyang. Dia segera melihat ke arah pohon willow dan berkata dengan suara yang dalam, segera pergi ke kota Tianyang dan lihat. Pergi ke kota Tianyang. Pohon willow tercengang. Pergi sekarang. Teriak Qin Fei Yang. Willow Tri menganggup dan dengan cepat membuka portal untuk pergi. Kepala Istana-Istana Feng Tian melirik ke belakang pohon willow dan mengirimkan suaranya, Adik, apakah kamu curiga Liga Fangu juga memberitahu Kekaisaran Tianyang? Saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Karena kalau itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Bagaimanapun juga, Kekaisaran Tianyang tidaklah lemah. Menghadapi aliansi antara dia dan Kepala Istana-Istana Feng Tian, Liga Fangu pasti akan membentuk aliansi dengan Kekaisaran Tianyang. Dimanakah lembah penyegel jiwa? Qin Fei Yang bertanya. Di sana. Kepala Istana-Istana Feng Tian menunjuk ke ujung dataran. Mata Qin Fei Yang berkilat saat dia mentransmisikan suaranya, bawa aku ke sana dan biarkan yang lain tinggal di sini. Oke. Kepala Istana-Istana Feng Tian menganggup dan menoleh keliyuan dan yang lainnya. Kalian tetap di sini. Aku akan pergi ke lembah penyegel jiwa bersama adik kecil ini. Ya. Semua orang menjawab dengan hormat. Qin Fei Yang melirik Yu Huang dan Kenam Tetua, dia berpikir dalam hati, kalian tetap di sini juga, lihat apakah ada yang akan menemukan alasan untuk pergi ketika Tuan Istana dan saya pergi. Apa maksudmu? Yu Huang curiga. Jika seseorang menemukan alasan untuk pergi, kemungkinan besar mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Kalau begitu, orang tersebut mungkin adalah mata-mata. Pikir Qin Fei Yang. Dipahami. Yu Huang menganggup tanpa terasa. Qin Fei Yang menganggup kepada penguasa istana, dan penguasa istana segera memimpin Qin Fei Yang ke lembah penyegel jiwa. Tidak lama kemudian, Qin Fei Yang melihat pintu masuk sebuah lembah. Pintu masuknya sangat kecil. Di samping pintu masuk berdiri sebuah tablet batu tinggi dengan tiga kata tebal terukir di atasnya. Lembah penyegelan jiwa. Tempat ini pasti kosong juga. Bahkan sebelum mereka masuk, ketua istana dari Istana Penganugerahan Langit berkata dengan tegas. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Ketua istana dari Istana Penganugerahan Langit berkata, dulu ada seseorang yang menjaga tablet batu ini, tapi sekarang tidak ada siapa-siapa, yang berarti mereka sudah pergi. Qin Fei Yang menganggup, melihat ke pintu masuk lembah penyegel jiwa, dia berkata, saya sangat ingin tahu tentang lembah penyegel jiwa ini. Kamu tidak bisa masuk. Penguasa istana dari Istana Penganugerahan Langit menggelengkan kepalanya. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Karena ada kekuatan aneh di lembah penyegel jiwa yang bisa menyegel jiwa makhluk hidup. Setelah jiwa disegel, ia akan segera membatu dan berubah menjadi patung batu. Hanya dewasemu yang bisa masuk. Kata Ketua Istana dari Istana Penganugerahan Langit. Sangat menakutkan. Qin Fei Yang terkejut. Ya, meski kita tidak bisa masuk, kita bisa pergi ke langit dan melihat penampakan lembah penyegel jiwa. Kata Ketua Istana dari Istana Penganugerahan Langit. Qin Fei Yang menganggup, mengikuti di belakang kepala istana, dan bergegas ke langit di atas pintu masuk. Kemunculan lembah penyegel jiwa segera muncul di depan mata Qin Fei Yang. Lembah penyegel jiwa ini sangat besar. Bahkan dengan kultifasi Qin Fei Yang saat ini, dia masih tidak dapat melihat gambaran keseluruhannya. Di dalam lembah, terdapat pegunungan dan lembah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Lembah-lembah kecil ini saling bersilangan dan sangat rumit, seperti labirin. Namun, di lembah, selain manusia dan binatang, ada segalanya. Misalnya bunga dan pohon. Ramuan obat, esensi roh. Sungai, sungai. Jika dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa ini adalah area terlarang besar di alam kura-kura hitam, Qin Fei Yang pasti akan berpikir bahwa ini hanyalah lembah labirin yang sedikit lebih rumit. Apakah itu benar-benar akan membatu? Qin Fei Yang bertanya. Dia selalu merasa bahwa kata-kata dari istana penguasa istana langit agak sulit dipercaya. Penguasa istana dari istana penganugerahan langit tidak menjawab, tetapi berbalik dan terbang. Qin Fei Yang memandangnya dengan curiga. Segera. Raungan binatang terdengar. Mengikuti dengan cermat. Istana penguasa istana penganugerahan langit terbang bersama monster setingkat kaisar perang. Di atas pintu masuk, pemimpin istana dari istana penganugerahan langit tidak mengatakan apapun dan langsung melemparkan binatang itu ke lembah penyegel jiwa. Saat binatang itu jatuh ke dalam lembah penyegel jiwa, tubuh besarnya langsung membatu. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam. Ini terlalu mengerikan. Sekarang kamu percaya. Kamu juga melihat ketulusanku. Jika aku punya niat untuk menyakitimu, aku tidak akan memberitahumu hal ini dan langsung membawamu masuk. Ketua istana dari istana penganugerahan langit tertawa. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, lalu bagaimana cara menghilangkan membatu. Meninggalkan lembah penyegel jiwa, membatu secara alami akan hilang. Namun, jika dipatahkan oleh seseorang dalam keadaan membatu, bahkan dewa palsu pun akan mati di tempat. Kata ketua istana dari istana penganugerahan langit. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan keringat dingin, matanya penuh ketakutan, dan bertanya, lalu apa yang menyebabkan kemampuan membatu ini? Tidak peduli apa, ada sumbernya. Kebatuan ini pasti berasal dari sesuatu. Aku tidak tahu. Saya khawatir hanya Liga Fangu yang mengetahui alasannya. Penjaga keajaiban juga harus tahu. Ketika saya tidak melakukan apa-apa, saya juga memikirkan masalah ini. Menurut tebakanku, kemungkinan terbesarnya adalah ada iblis menakutkan yang tersembunyi di lembah penyegel jiwa. Kata ketua istana dari istana penganugerahan langit. Setan. Mata Qin Fei Yang berbinar. Penguasa istana dari istana penganugerahan langit tertawa, adik, jangan pikirkan itu sekarang. Jika kamu benar-benar ingin menemukan jawabannya, tunggu sampai kamu menerobos ke tingkat dewasemu. Qin Fei Yang tersenyum pahit, menatap lembah penyegel jiwa, dan berkata, ayo kembali. Suara mendesing. Keduanya kembali ke tempat mereka datang. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang menginjak rem dan tiba-tiba menoleh untuk melihat lembah penyegel jiwa. Apa yang salah? Penguasa istana dari istana penganugerahan langit terkejut. Qin Fei Yang terdiam, mengamati lembah, matanya berkedip dingin. Namun secara bertahap, dia mengerutkan kening, dan sedikit kecurigaan muncul di wajahnya. Penguasa istana dari istana penganugerahan langit bertanya dengan cemas, adik, jangan menakutiku. Ada apa? Aku tiba-tiba merasa sepertinya ada tatapan yang memata-mataiku di lembah penyegel jiwa. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Penguasa istana dari istana penganugerahan langit tertegun dan berkata, jika memang ada seseorang yang memata-matai saya, bahkan Anda pun bisa merasakannya. Tapi barusan, saya tidak merasakannya sama sekali. Apakah ini ilusi? Qin Fei Yang bergumam. Itu pasti hanya ilusi. Kata ketua istana dari istana penganugerahan langit. Tidak. Saya tidak percaya pada ilusi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menoleh untuk melihat istana penguasa istana langit, dan berkata, mengapa kamu tidak masuk dan melihat? Melihat Qin Fei Yang tidak bercanda, penguasa istana langit melirik lembah penyegel jiwa sejenak dan mengangguk. Oke, saya akan masuk dan melihat. Anda harus berhati-hati. Oke. Jawab Qin Fei Yang. Istana penguasa istana langit segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju lembah penyegel jiwa. Saat penguasa istana dari istana penganugerahan langit menghilang ke kedalaman lembah penyegel jiwa, tawa jahat tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Nak, kamu sangat sensitif. Ada suara dingin yang menusuk. Siapa? Qin Fei Yang gemetar dan berteriak. Jangan gugup. Jika aku ingin menyerangmu, kamu akan berubah menjadi patung batu. Suara itu berkata. Patung batu. Qin Fei Yang tercengang. Saat berikutnya, dia tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Dia melihat sekeliling kehampaan, matanya penuh kewaspadaan, dan berkata, Apakah kamu? Itu benar. Aku adalah sumber kekuatan misterius di lembah penyegel jiwa. Suara itu berkata dengan bangga. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan yang menantang surga? Apa hubunganmu dengan Liga Fangu? Pikir Qin Fei Yang. Kamu terlalu banyak bertanya. Suara itu terdengar lagi di benak Qin Fei Yang, penuh ketidaksabaran. Kalau begitu beritahu aku, siapa kamu? Kata Qin Fei Yang. Aku adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa kamu bayangkan. Tidak nyaman untuk mengungkapkannya sekarang. Saat kamu menerobos ke alam dewa palsu, datang ke sini dan temukan aku. Aku akan memberimu kesempatan besar. Kata suara misterius itu. Peluang bagus. Qin Fei Yang terkejut dan mencibir, saya tidak percaya ada makan siang gratis di dunia ini. Memang. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayar terlebih dahulu. Suara misterius itu tertawa. Qin Fei Yang berkata, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Suara mendesing. Cahaya hitam tiba-tiba menyapu sebuah lembah kecil dan melayang di pintu masuk lembah penyegel jiwa. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Karena cahaya hitam ini sebenarnya memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Jangan takut. Ini adalah secercah perasaan ilahiku. Itu tidak akan menyakitimu. Suara misterius itu terdengar lagi. Akal ilahi. Qin Fei Yang terkejut. Menurut Pohon Willow, hanya perasaan ilahi dewa perang sejati yang dapat meninggalkan lautan kesadaran. Dengan kata lain, orang misterius ini adalah dewa perang. Menghadapi perasaan ilahi dewa perang, bagaimana mungkin dia berani ceroboh? Yang paling penting adalah dengan Lu Xingchen sebagai contoh, dia khawatir perasaan ilahi ini akan mengambil alih tubuhnya. Jadi dia tidak berani gegabuh sama sekali. Anak muda yang sangat berhati-hati. Orang misterius itu tersenyum tak berdaya dan berkata, aku bersumpah atas nama dewa perang bahwa gumpalan perasaan ilahi ini tidak akan pernah menyakitimu. Turunlah, ayo kita bicara. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Apakah kamu pikir aku akan percaya pada sumpahmu? Qin Fei yang mencibir. Orang misterius itu berkata, lalu apa yang ingin kamu percayai? Aku tidak akan mempercayaimu, apapun yang terjadi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Lelucon yang luar biasa. Mempertahankan perasaan ilahi dewa perang di sisinya sama saja dengan bom waktu. Belum lagi orang misterius ini juga memiliki kemampuan membatu. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Orang misterius itu terdiam beberapa saat dan berkata, ayo, aku benar-benar tidak akan menyakitimu. Dan kesadaran ilahiku tidak bisa meninggalkan lembah penyegel jiwa. Ayo cepat! Suara ini terdengar biasa saja, tetapi sepertinya membawa kekuatan magis. Ekspresi Qin Fei yang segera menjadi kusam dan matanya menjadi tidak fokus. Saat ini. 1603. Hehehe. Tawa mengerikan pria misterius itu bergema di kehampaan. Tapi Qin Fei yang menutup telinga terhadap hal ini. Akhirnya. Dia melangkah ke lembah penyegel jiwa dan berhenti di depan gumpalan kesadaran ilahi itu. Namun, di luar dugaan, tubuhnya tidak membatu. Tapi dia masih belum bangun. Namun, tiba-tiba, kesadaran ilahi itu masuk ke dahi Qin Fei yang. Dan itu langsung menuju ke lautan kesadaran Qin Fei yang. Rasa sakit yang merobek segera melanda dirinya. Qin Fei yang berteriak dengan sedih dan segera bangun. Ketika dia menyadari bahwa dia telah memasuki lembah penyegel jiwa saat ini, ekspresinya berubah. Tanpa pikir panjang, dia menahan rasa sakit di lautan kesadarannya dan segera mundur. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya seperti membeku dan tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Fei yang terkejut. Rasa sakit di lautan kesadarannya menjadi semakin hebat. Dia dengan cepat merasakan situasi di lautan kesadarannya dan wajahnya langsung menjadi pucat. Lautan kesadaran hanya bisa terbuka ketika seseorang menerobos ke alam dewa palsu. Dengan kata lain, sebelum mencapai alam dewa palsu, lautan kesadaran telah ditutup. Tapi saat ini, dia merasakan gumpalan kesadaran ilahi merobek lautan kesadarannya. Dan, kesadaran ilahi itu, setelah memasuki lautan kesadaran, langsung menuju ke jiwanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Seluruh tubuh Qin Fei yang terasa dingin dan dia meraung. Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja, aku ingin mengambil alih tubuhmu. Tidak mudah menunggu pemuda berbakat sepertimu, yang juga memiliki kekuatan darah naga emas ungu. Tentu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Tapi kewaspadaanmu membuatku sedikit kesal. Tapi betapapun waspadanya kamu, aku punya cara untuk menghadapimu. Pria misterius itu tertawa berulang kali. Berengsek. Qin Fei yang kaget dan marah. Dia berkata, ada begitu banyak dewa palsu di Liga Fangu, kenapa kamu tidak mencari mereka selain aku? Mereka adalah dewa palsu. Dalam kondisiku saat ini, akan membutuhkan banyak usaha untuk mengambil alih tubuh mereka dan aku bahkan mungkin akan terkena serangan balik, jadi aku tidak bisa mengambil risiko. Pria misterius itu menyeringai. Sebelum suaranya menghilang, Qin Fei yang merasakan sakit yang merobek di jiwanya. Jelas sekali. Rasa ilahinya sudah mulai menguasai tubuh itu. Tapi tiba-tiba, kastil kuno muncul di lautan kesadarannya. Cahaya gelap melonjak dan memancarkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Untaian Divine Sense itu segera dibatasi. Mengikuti dengan cermat, kastil kuno meninggalkan lautan kesadaran Qin Fei yang dengan untaian kesadaran ilahi, dan melayang di depan Qin Fei yang. Qin Fei yang juga segera mengeluarkan pil jiwa esensi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Benteng ini. Sementara itu, rasa ilahinya berjuang keras, dan kata-katanya dipenuhi dengan teror yang tidak bisa disebarkan. Kamu ingin merasukiku? Bukankah kamu terlalu naif? Qin Fei yang mencibir. Pria misterius itu meraung, apa sebenarnya kastil kuno ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan hingga bahkan membatuku pun tidak ada gunanya melawannya? Hal pertama yang ingin dilakukannya adalah membatu kastil dan Qin Fei yang, tetapi ternyata tidak bisa. Efek membatu dihalangi oleh kekuatan kastil kuno. Itu adalah benda suci yang tidak boleh kamu provokasi. Kata Qin Fei yang. Divine Sense berhenti meronta dan terdiam lama sebelum tertawa, sebenarnya, Tuan ini hanya bercanda denganmu sebelumnya, jangan menganggapnya serius. Bercanda. Qin Fei yang mendengus. Ia mencoba merebut tubuhnya, dan itu masih hanya lelucon. Apakah dia mengira dia adalah anak berusia tiga tahun yang begitu mudah dibodohi? Tuan ini tahu bahwa Anda pasti tidak akan mempercayainya, tetapi Tuan ini dapat memberi tahu Anda sebuah rahasia. Rahasia ini mungkin berguna bagimu. Kata pria misterius itu. Rahasia apa? Qin Fei yang bertanya dengan tidak setuju. Pria misterius itu berkata, Tuan ini punya cara untuk mematahkan tanda iblis. Apa? Semangat Qin Fei yang terangkat. Hancurkan tanda iblis. Bukankah itu berarti pohon willow dan enam tetua agung juga bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam bersamanya? Tiba-tiba hatinya menjadi panas. Tunggu. Jika orang ini benar-benar punya cara untuk mematahkan tanda iblis, maka dia bisa langsung pergi, kenapa dia harus merebut tubuhnya? Bukankah ini berlebihan? Pria misterius itu berkata dengan cemas, saya benar-benar menemukan cara untuk memecahkannya, percayalah. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Mengapa kamu ingin merebut tubuhku? Kata Qin Fei yang. Ceritanya panjang. Aku dimetraikan di lembah penyegel jiwa. Selama segelnya tidak rusak, aku tidak bisa meninggalkan lembah penyegel jiwa, apalagi meninggalkan dunia kura-kura hitam. Pria misterius itu menghela nafas. Qin Fei yang berkata, Jadi kamu ingin merebut tubuhku dan menggunakannya untuk melarikan diri dari dunia kura-kura hitam? Ya, setelah merebut tubuh itu, aku bisa memutuskan hubungan dengan tubuh utama, dan kemudian aku bisa melepaskan diri dari belenggu segel itu. Ini satu-satunya jalan. Kata pria misterius itu. Jadi, kamu serius ingin merebut tubuhku, dan kamu bilang itu hanya lelucon. Qin Fei yang berkata dengan marah. Pria misterius itu tersenyum canggung. Qin Fei yang bertanya, Siapa yang menyegelmu di sini? Eksistensi yang sangat menakutkan. Bahkan dewa pertempuran pun seperti semut di depannya. Kata pria misterius itu. Bahkan dewa perang pun adalah semut. Qin Fei yang terkejut. Lalu seberapa kuatka orang ini? Di atas dewa perang. Tolong bantu aku. Aku berjanji, aku tidak akan merebut tubuhmu lagi. Pria misterius itu berkata dengan nada memohon. Kalau begitu katakan padaku, jika kamu tidak menyita tubuhku, apa yang bisa aku bantu? Kata Qin Fei yang. Temukan seseorang dan biarkan aku merebut tubuhnya. Kalau begitu aku bisa meninggalkan lembah penyegel jiwa, atau bahkan dunia kura-kura hitam, dan meninggalkan reruntuhan ilahi. Kata pria misterius itu, nadanya penuh kerinduan dan keinginan akan kebebasan. Mengapa aku harus membantumu? Qin Fei yang mencibir. Pria misterius itu buru-buru berkata, Saya bisa memberitahu Anda cara untuk memecahkan tanda iblis. Kalau begitu, beritahu aku dulu. Kata Qin Fei yang. Jika orang ini tidak berbohong, maka itu adalah hal yang baik baginya. Itu tidak mungkin. Jika aku memberitahumu, bagaimana jika kamu tidak memberitahuku? Aku berjanji, setelah aku berhasil merebut tubuhmu, aku akan segera memberitahumu. Pria misterius itu berkata dengan cemas. Janji. Kamu pikir aku akan mempercayaimu. Menurutku, kamu tidak punya cara untuk mematahkan tanda iblis sama sekali. Kamu hanya ingin menggunakan titik ini untuk merebut tubuhku. Kata Qin Fei yang. Pria misterius itu terdiam. Apa? Tidak ada yang ingin kamu katakan. Jangan berpikir kamu bisa membodohiku hanya karena aku masih muda. Jujur saja, apa yang kamu inginkan? Kamu belum menyerah untuk merebut tubuhku, kan? Qin Fei yang mencibir. Mendesah. Kenapa kamu begitu curiga? Aku benar-benar punya cara untuk memecahkannya. Dan saya berjanji ini akan efektif. Pria misterius itu menghela nafas. Aku bertanya-tanya, mengapa kamu mencariku? Meskipun kamu tidak berani merebut tubuh dewa palsu dari Liga Fangu, masih banyak murid di Liga Fangu. Meskipun mereka tidak bisa memasuki lembah penyegel jiwa, kamu bisa membingungkan mereka seperti yang kamu lakukan padaku dan membuat mereka memasuki lembah. Dengan cara ini, kamu bisa merebut tubuh mereka, kan? Qin Fei yang mengerutkan kening. Kemampuan saya untuk membingungkan terbatas. Itu hanya akan efektif ketika aku dekat dengan lembah penyegel jiwa. Dan Liga Fangu, karena mereka mengetahui keberadaanku, telah lama menetapkan aturan bahwa tidak ada murid yang diizinkan mendekati lembah penyegel jiwa. Adapun mencarimu. Itu karena aku menguping orang-orang Liga Fangu yang membicarakanmu. Mereka bilang kamu adalah pemuda yang sangat menakutkan. Kata pria misterius itu. Menguping. Apa maksudmu? Kamu tidak ada hubungannya dengan Liga Fangu? Qin Fei yang terkejut dan bertanya. Tidak. Saat aku disegel di sini, tidak ada manusia di alam kura-kura hitam. Kata pria misterius itu. Tidak ada manusia. Mungkinkah kamu disegel oleh pencipta keajaiban? Qin Fei yang terkejut. Iya dan tidak. Itu adalah binatang buas yang menyegelku. Itu adalah hewan peliharaan spiritual sang pencipta. Kekuatannya sangat menakutkan. Pria misterius itu berkata, dan nadanya membawa untayan kemarahan yang tidak bisa dihilangkan, serta ketakutan. Hewan peliharaan spiritual sang pencipta. Mata Qin Fei yang bergetar. Jika yang dikatakan pria misterius itu benar, maka pencipta ini terlalu menakutkan. Bahkan hewan peliharaan rohaninya bisa menyegel dewa perang. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Bagaimana orang-orang Liga Fangu menemukanmu? Qin Fei yang curiga. Ceritanya panjang. Pemimpin pertama Liga Fangu baru berada di puncak alam Kaisar Tempur Bintang 9 ketika dia pertama kali memasuki lembah penyegel jiwa. Saat itu, saya menyihirnya dan menyita tubuhnya. Tapi hasilnya sama denganmu. Artefak dewa muncul dan menyelamatkannya. Tapi artefak suci itu masih sedikit lebih rendah dari kastil kunomu. Itu hanya bisa memblokir efek membatu, tapi tidak bisa memenjarakanku. Ketika saya melihat situasinya tidak baik, saya langsung melarikan diri. Orang ini sedang mencariku. Kemudian, dia juga menemukan tubuh asli saya, tetapi tubuh asli saya tersegel, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia mendirikan Liga Fangu di sini. Pria misterius itu menghela nafas. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup dan bertanya, di mana pemimpin pertama dan artefak ilahi sekarang. Pemimpin pertama sudah meninggal. Tetapi artefak ilahi itu telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan sekarang berada di tangan pemimpin saat ini. Adik kecil, kita bertemu sudah takdir. Tolong, bisakah kamu membantuku? Setelah pria misterius itu selesai berbicara, dia memohon. Katakan padaku cara untuk memecahkan tanda iblis itu dulu. Aku akan mencobanya. Jika itu benar-benar berhasil, aku akan mempercayaimu. Pada saat itu, saya dapat menemukan tubuh fisik untuk Anda rebut. Kata Qin Fei yang. Benar-benar. Pria misterius itu terkejut. Ya. Qin Fei yang menganggup. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku menemukan pria muda yang luar biasa sepertimu? Akan lebih baik jika ada juga darah naga ungu emas. Kata pria misterius itu. Persyaratanmu cukup tinggi. Mustahil menemukan seseorang dengan darah naga ungu emas. Namun, saya mengenal dua orang luar biasa, dan mereka sekarang berada di dunia kura-kura hitam. Salah satu dari mereka bahkan telah membangkitkan jiwa pertempuran yang langka, mata yang melihat segalanya. Qin Fei yang tersenyum. Kedua orang ini secara alami adalah Mu Qing dan Su Ge Mingyang. Mata yang melihat semuanya. Pria misterius itu terkejut dan berkata dengan penuh semangat, saya ingin orang yang membangunkan mata yang melihat segalanya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, saya akan memikirkan cara, tetapi prasyaratnya adalah metode Anda benar-benar berhasil. Ini pasti akan berhasil. Karena aku mendengarnya langsung dari penjaganya. Sebenarnya mematahkan tanda iblis itu tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Kata pria misterius itu. Apa maksudmu? Qin Fei yang bingung. Pria misterius itu berkata, kamu harusnya tahu bahwa ada banyak monster level demigod di dunia kura-kura hitam, kan? Qin Fei yang mengangguk. Maka kamu juga harus tahu bahwa penjaga telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan membunuh monster level demigod itu, kan? Pria misterius itu berkata lagi, saya mendengar ini dari orang-orang istana Feng Tian. Dan, sepertinya ini memang aturan yang ditetapkan oleh penjaga. Kata Qin Fei yang. Pria misterius itu bertanya, lalu tahukah Anda mengapa ia menetapkan aturan ini? Mengapa? Qin Fei yang mengangkat alisnya. 1604. Tapi tiba-tiba, Qin Fei yang tercengang. Mungkinkah cara untuk menghilangkan tanda iblis terletak pada dewa palsu itu? Kamu benar-benar pintar. Aku semakin bersemangat untuk memiliki tubuhmu. Itu benar. Cara menghilangkan tanda iblis adalah dengan memakan jantungnya. Selama kamu memakan salah satu jantungnya, tanda iblis secara alami akan hilang. Kata pria misterius itu. Sesederhana itu. Qin Fei yang tercengang. Ya. Namun, meski sederhana, siapa yang berani membunuh binatang dewa palsu? Aku khawatir sebelum kamu bisa membunuhnya, penjaganya sudah tiba. Kata pria misterius itu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu Liga Fangu? Saya percaya jika mereka mengetahui hal ini, bahkan jika penjaga memerintahkan mereka untuk mengetahuinya, mereka pasti akan mengambil risiko untuk memburu binatang dewa palsu. Qin Fei yang berkata dengan curiga. Kamu pikir aku belum mencobanya? Saya pernah memberitahu dewa palsu di Liga Fangu secara pribadi. Dia juga ingin menguji saya dan mencobanya. Tetapi pada akhirnya, sebelum dia berhasil, penjaga itu datang dan membunuhnya. Untungnya, dia terbunuh seketika dan tidak mengatakan apa-apa. Jika tidak, saat dia mengungkapkan niatnya untuk memburu binatang dewa palsu, penjaga pasti akan menggunakan rule force untuk membunuhku. Sejak saat itu, aku tidak berani memberitahu orang lain. Kata pria misterius itu. Qin Fei yang mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk. Baiklah, aku akan mencari kesempatan untuk mencobanya. Jika berhasil, aku akan mendatangimu lagi. Maka kamu harus berhati-hati. Penjaga bisa menggunakan kekuatan aturan. Bahkan jika itu adalah binatang dewa palsu, dia bisa dibunuh secara instan. Selain itu, jika kamu jatuh ke tangan wali, jangan hianati aku. Kata pria misterius itu. Jangan khawatir. Bahkan jika aku mati, kamu akan hidup dengan baik. Momong-mongong, di mana kamu disegel di Soul Sealing Valley? Qin Fei yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagian terdalam. Kata pria misterius itu. Kepala istana-istana Feng Tian masuk. Akankah dia menemukanmu? Qin Fei yang bertanya. Pria misterius itu berkata, bahkan jika dia menemukanku, dia tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada yang bisa membuka segelnya. Pertanyaan terakhir, apakah kamu memiliki jejak setan di tubuhmu? Qin Fei yang bertanya. Tidak. Kata pria misterius itu. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei yang tercengang. Sebenarnya tidak. Kamu akan mengerti ketika kamu melihatku di masa depan. Kata pria misterius itu. Qin Fei yang mengangguk, melangkah keluar dari lembah penyegel jiwa dan menyingkirkan kastil kuno. Perasaan ketuhanan pria misterius itu segera mendapatkan kembali kebebasannya dan berkata, aku akan menunggumu di sini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tunggu. Qin Fei yang melihat kesadaran ilahi yang menghilang dengan cepat. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan lantang, saya memikirkan masalah lain. Apa itu? Kata pria misterius itu. Saya di sini untuk menghancurkan Liga Fangu, tetapi semua anggota Liga Fangu telah pindah. Tahukah Anda kapan mereka pindah? Kata Qin Fei yang. Kemarin pagi. Kata pria misterius itu. Kemarin pagi. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata lagi, karena kamu bisa menguping pembicaraan mereka, tahukah kamu siapa yang memberi tahu mereka? Pria misterius itu berpikir sejenak dan berkata, saya mendengar dari pemimpin dan wakil pemimpin Liga Fangu bahwa seseorang memberi tahu mereka. Itu adalah seseorang dari istana Fengtian, tetapi mereka tidak menyebutkan siapa orang itu. Seperti yang kuduga. Qin Fei yang bergumam, cahaya dingin muncul di matanya. Dia melihat perasaan ilahi dan berkata, terima kasih. Meski dia tidak tahu siapa orang itu, setidaknya dia yakin mata-mata itu ada di istana Fengtian. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu yang mungkin membuatmu tertarik. Kata pria misterius itu. Apa itu? Qin Fei yang curiga. Ada tempat warisan yang tersembunyi di lembah penyegel jiwa. Ada semacam keterampilan ilahi tipe kontrol yang disebut teknik boneka. Saya ingat wakil ketua Liga Fangu pernah membawa seorang wanita ke sana. Sepertinya dia adalah pemimpin menara utama. Pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan warisan. Kata pria misterius itu. Tempat warisan. Teknik boneka. Qin Fei yang tercengang. Dia bertanya-tanya mengapa pemimpin menara utama dan wakil pemimpin menara utama memiliki teknik boneka pada saat yang bersamaan. Ternyata itu adalah semacam keterampilan ilahi yang diwariskan. Setelah sadar kembali, Qin Fei yang berkata, saya tertarik, tetapi bisakah saya mendapatkan warisan? Itu tergantung keberuntunganmu. Lain kali kamu datang, aku akan membawamu ke tempat warisan. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, perasaan ilahinya menghilang ke kedalaman lembah penyegel jiwa. Teknik boneka. Mata Qin Fei yang berbinar. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan keterampilan ilahi ini. Karena teknik wayang dapat langsung membaca ingatan pihak lain dan mengendalikan pikiran pihak lain hingga membuat mereka kehilangan kesadaran. Ini adalah kartu truf. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, aliran cahaya terbang keluar dari lembah penyegel jiwa dan mendarat di sebelah Qin Fei yang. Itu adalah pemimpin istana Fengtian. Bagaimana itu? Qin Fei yang bertanya. Tidak ada satu orang pun. Bahkan bidang pengobatan telah dipindahkan. Tetapi di bagian terdalam dari lembah penyegel jiwa, aku menemukan sebuah menara batu. Tampaknya ada sesuatu yang tersegel di dalamnya. Kata pemimpin istana Fengtian. Apa yang tersegel? Qin Fei yang pura-pura terkejut. Aku tidak tahu. Aku sudah mencobanya, tapi aku tidak bisa membuka segelnya. Pemimpin istana Fengtian menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang penasaran dan berkata, saya benar-benar ingin masuk dan melihat. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan karena Anda tidak bisa masuk. Pemimpin istana Fengtian tersenyum. Ya. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Dia tidak menyebutkan kemunculan pria misterius itu dan berkata, selain menara batu, apa lagi yang kamu temukan? Tidak ada apa-apa. Pemimpin istana Fengtian menggelengkan kepalanya. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia tidak menemukan tempat warisannya. Tampaknya tempat warisan ini tersembunyi dengan sangat baik. Suara mendesing. Saat ini, terdengar suara hentakan udara di belakang mereka. Keduanya menoleh dan melihat pohon willow terbang ke arah mereka seperti kilat. Tuan muda. Pohon willow mendarat di depan Qin Fei yang dan membungkuk. Bagaimana itu? Qin Fei yang bertanya. Pohon willow melirik ke arah pemimpin istana Fengtian. Tidak ada salahnya mengatakannya. Kata Qin Fei yang. Pohon willow berkata dengan suara yang dalam, kota Tianyang juga telah menjadi kota kosong. Saya telah mencari di seluruh kota dan tidak menemukan satu anak pun. Brengsek. Pemimpin istana Fengtian sangat marah. Qin Fei yang memandang pemimpin istana Fengtian dan berkata, dua kekuatan besar bergerak pada saat yang sama. Sekarang Anda harus percaya bahwa ada mata-mata di istana Fengtian Anda. Pergi dan selidiki segera. Kita harus menemukan bajingan ini. Kata pemimpin istana Fengtian. Apakah kamu punya cara? Qin Fei yang bertanya. Pemimpin istana Fengtian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyelidikinya. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata, ayo pergi dan bertemu dengan semua orang dulu. Pada ketiganya naik ke udara dan dengan cepat terbang ke langit di atas kota. Tuan istana, bagaimana situasinya? Apakah ada orang di lembah penyegel jiwa? Li Yuan dan yang lainnya segera mengelilinginya. Tidak. Pemimpin istana Fengtian menggelengkan kepalanya. Yuhuang dan ke-6 tetua juga berjalan ke sisi Qin Fei yang. Apakah ada yang pergi? Qin Fei yang bertanya diam-diam. Yuhuang berkata, tidak ada yang tertinggal setengah langkah pun, dan tidak ada yang mengirim pesan. Kamu bisa tetap tenang. Sepertinya orang ini tidak mudah ditemukan. Gumam Qin Fei yang. Yuhuang mentransmisikan suaranya, menurutmu apakah mungkin mata-mata itu tidak ada di antara orang-orang ini? Hem. Qin Fei yang tercengang. Bukankah pohon willow berkata begitu? Masih ada beberapa dewa palsu yang menjaga istana Fengtian. Mungkinkah mata-mata ini salah satunya? Kata Yuhuang. Mata Qin Fei yang bergetar. Dia menoleh ke kepala istana istana Fengtian dan bertanya, berapa banyak dewa palsu yang menjaga istana Fengtian sekarang? Tiga. Kepala istana dari istana Fengtian berkata dan mengirimkan suaranya, tunggu, apakah kamu mencurigai mereka? Saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Qin Fei yang diam-diam berkata, tidak, aku tidak akan melakukannya. Mereka semua adalah saudaraku. Satu adalah istri saya, dan dua lainnya adalah putra sulung dan putra kedua saya. Kepala istana dari istana Fengtian mengirimkan suaranya. Kamu mempunyai dua anak laki-laki. Qin Fei yang terkejut. Ya. Mereka jauh lebih tua dari Canger, dan mereka berdua berhasil menembus alam dewa palsu beberapa dekade yang lalu. Kata kepala istana dari istana Fengtian. Jika itu masalahnya, maka mata-mata itu termasuk dalam kelompok yang ada di depan kita. Qin Fei yang berpikir sejenak dan mentransmisikan suaranya, ayo kembali dulu, dan bekerja sama denganku nanti. Kita harus bisa menemukan orang ini. Bagaimana? Tanya kepala istana dari istana Fengtian. Qin Fei yang berkata, tidak peduli apa yang saya katakan, Anda setuju. Oke. Kepala istana dari istana Fengtian menganggup dan berteriak, ayo kembali. Berdengung. Langsung. Semua orang membuka portal dan masuk satu demi satu. Tapi Qin Fei yang tidak bergerak. Dia telah mengamati semua orang. Ketika orang terakhir memasuki portal, dia membukanya dan masuk bersama pohon willow, yuhuang, dan enam tetua. Dia khawatir mata-mata itu akan bersembunyi di belakang mereka dan mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi ketika semua orang kembali ke istana Fengtian, jadi dia pergi terakhir. Siapa yang melakukannya? Bajingan, keluar. Tetapi ketika Qin Fei yang tiba di langit di atas istana Fengtian, tiba-tiba terdengar raungan marah. Kepala istana dari istana Fengtian meraung. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang terkejut. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah gunung suci di bawah, wajahnya tiba-tiba membeku. Gunung suci di bawah telah berubah menjadi reruntuhan. Ada juga aura tragis di udara. Apa yang sedang terjadi? Bukankah tempat ini masih baik-baik saja saat kita pergi? Apa yang telah terjadi? Pohon Willow terkejut. Kepala istana dari istana Fengtian berteriak, Li Yuan, pergilah ke kota Fengtian dan lihatlah. Li Yuan tiba-tiba berkata, Tuan Istana, lihat kota Fengtian, kota itu juga hancur. Mendengar ini, semua orang segera menoleh untuk melihat kota Fengtian. Seperti yang diharapkan. Kota Fengtian yang semula ramai kini bukan apa-apa. Kepala istana dari istana Fengtian memandang Li Yuan dan berteriak, pergi dan lihat. Li Yuan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kota Fengtian seperti kilat. Kepala istana dari istana Fengtian juga melepaskan rasa ilahi dan menyebarkannya ke segala arah. Segera. Itu menutupi seluruh tempat suci. Kenapa jadi seperti ini? Segera. Wajah kepala istana dari istana Fengtian menjadi pucat saat dia meraung. Nyonya, Anda di mana? Apa? Nyonya sudah pergi. Bagaimana dengan ketiga Tuan Muda itu? Sekelompok Dewa Palsu memandang kepala istana-istana Fengtian dengan kaget. Aku juga tidak dapat menemukannya. Kepala istana dari istana Fengtian menggelengkan kepalanya. Sial, sial. Bajingan yang mana? Keluar dan mati. Kelompok Dewa Palsu meraung, niat membunuh-membubung ke langit. Willow Tree memandang semua orang dan menoleh ke Qin Fei Yang, bertanya, Tuan Muda, tahukah Anda apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Matanya sangat menyeramkan ketika dia berkata, Namun, saya punya tebakan yang berani. Tebakan apa? Pohon Willow bertanya. Kepala istana-istana Fengtian dan yang lainnya juga mendengar kata-kata Qin Fei Yang dan menoleh ke arahnya. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Saya pikir itu seharusnya Liga Fangu dan Kekaisaran Tianyang. Apa maksudmu? Kata Yu Huang. Setelah Liga Fangu dan Kekaisaran Tianyang mengetahui rencana kami, Mereka mengalahkan kami dalam permainan kami sendiri. Saat kami pergi ke lembah penyegel jiwa, Mereka datang ke istana Fengtian untuk melenyapkan semua yang ada di sini. Kata Qin Fei Yang. Ini. Semua orang tercengang. Tuan istana, Anda harus menemukan mata-mata itu dan membalaskan dendam nyonya, Tiga tuan muda, dan semuanya. Seorang tetua berpakaian hitam meraung. Qin Fei Yang mengenal orang ini. Dia adalah tetua kedua istana Fengtian. Beberapa hari yang lalu di pegunungan Qingyang, Qin Fei Yang menghancurkan budidayanya. Kepala istana dari istana Fengtian berkata dengan dingin, Tetua kedua, Jangan khawatir, Saya pasti akan menemukan orang ini dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Suara mendesing. Saat ini. 1605. Kabar buruk yang terus-menerus hampir membuat kepala istana-istana Fengtian runtuh. Tiba-tiba, Seorang wanita tua berjalan ke sisi kepala istana-istana Fengtian, Menatap Qin Fei Yang, Dan membisikkan beberapa kata di telinga kepala istana. Tampilan apa itu? Mengapa ini terlihat sedikit tidak bersahabat? Pohon willow bergumam. Mata wanita tua itu membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah kepala istana-istana Fengtian mendengar ini, Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan kelompoknya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan memandang kepala istana-istana Fengtian. Jika ada yang ingin kamu katakan, Katakan saja. Jangan menyembunyikannya di dalam hatimu. Kepala istana dari istana Fengtian berkata, Masalah ini terlalu aneh. Saya curiga bahwa ini mungkin rencana Anda. Aku. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Anda curiga saya berkolusi dengan kekaisaran Tianyang dan Liga Fangu. Itu benar. Kepala istana-istana Fengtian menganggup dan berkata, Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Qin Fei Yang memandang wanita tua itu dan bertanya, Ini yang baru saja kamu katakan secara diam-diam kepada kepala istana. Ya, wanita tua itu mengangguk. Qin Fei Yang memandang wanita tua itu, matanya berkedip-kedip. Mengapa kamu menatapku? Apakah kecurigaanku salah? Kata wanita tua itu. Kecurigaanmu tidak salah. Tapi otakmu tidak bisa. Qin Fei Yang mencibir. Beraninya kamu. Wanita tua itu sangat marah. Mari kita tidak membicarakan Liga Fangu dulu. Siapa yang tidak tahu tentang dendam antara Qin besar dan kekaisaran Tianyang? Bagaimana saya bisa berkolusi dengan kekaisaran Tianyang? Siapapun yang memiliki otak kecil tidak akan berpikir demikian. Kata Qin Fei Yang. Wanita tua itu terdiam. Kepala istana-istana Feng Tian mengerutkan kening dan merasa itu masuk akal. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat kepala istana-istana Feng Tian dan berkata, Ingat apa yang saya katakan kepada Anda di Liga Fangu. Selama kamu percaya padaku, aku berjanji akan mencarikan mata-mata ini untukmu. Ekspresi kepala istana-istana Feng Tian tidak yakin. Mata-mata itu ada di istana Feng Tianmu. Istana Feng Tian dan saya hanya menjalin hubungan kerjasama. Jadi, mau atau tidaknya aku menemukan mata-mata ini tidak ada hubungannya denganku. Tetapi, jika kami tidak menemukan mata-mata ini, kerjasama kami akan segera dihentikan. Jika kita tidak menyingkirkan mata-mata ini, Liga Fangu dan kekaisaran Tianyang akan mengetahui rencana kita tidak peduli seberapa detail dan sempurna rencana itu. Aku tidak ingin membuang waktu di sini bersamamu. Kata Qin Fei Yang. Kepala istana-istana Feng Tian terdiam lama sebelum dia berkata, Apakah kamu yakin dapat menemukan mata-mata ini? 100% Qin Fei Yang menganggup dan berkata dengan pasti, Baiklah. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketua istana dari istana penyerahan surgawi mengertakan gigi dan bertanya sambil menganggup. Wanita tua itu buru-buru berkata, Tuan istana, Anda harus berpikir dua kali. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Penguasa istana sudah menyetujuinya, namun kamu masih berusaha menghentikannya. Mungkinkah kamu merasa bersalah? Kata Qin Fei Yang. Saya bukan mata-mata. Mengapa saya merasa bersalah? Aku hanya tidak ingin melihat penguasa istana masuk ke dalam perangkapmu selangkah demi selangkah. Lagi pula, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Kata wanita tua itu dengan marah. Bagaimana aku tidak bisa dipercaya? Apakah kamu mengenalku dengan baik? Biarkan aku memberitahumu. Kamu telah mencoba menyabotase kami berulang kali. Mau tak mau aku curiga bahwa kamu mungkin adalah mata-matanya. Kata Qin Fei Yang. Konyol. Saya tetua ke sembilan istana Feng Tian. Bagaimana saya bisa menjadi mata-mata? Kata wanita tua itu dengan marah. Kalau begitu, hentikan omong kosong itu. Aku tidak harus bekerja dengan istana Feng Tian. Jika kamu membuatku kesal, aku akan pergi sekarang. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Wanita tua itu memandangnya dengan jijik. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kepala istana-istana Feng Tian tiba-tiba berteriak, diam. Mulai sekarang, kata-kata Qin Fei Yang adalah kata-kataku, semua orang harus mendengarkannya. Pupil mata wanita tua itu mengecil. Dia berhenti berbicara dan terdiam. Kepala istana-istana Feng Tian memandang Qin Fei Yang dan berkata, Saya memilih untuk mempercayai Anda, sebaiknya Anda tidak mengecewakan saya, bicaralah. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang lelaki tua berjubah hitam itu, Apakah kamu ingat bagaimana aku mengendalikanmu di pegunungan Qing Yang? Orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Yang mengendalikanmu adalah seni dewa yang disebut segel perbudakan. Apakah itu manusia atau binatang? Setelah dikendalikan oleh segel perbudakan, jiwa mereka akan terikat. Dengan segel perbudakan, aku tidak hanya bisa mengendalikan hidup dan mati seseorang, Aku juga bisa mengintip ke dalam pikiran batin mereka. Kata Qin Fei Yang. Apa? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah. Penatua ketiga, penatua keempat, dan penatua kelima juga dikendalikan oleh segel perbudakan. Ketika mereka mendengar kata-kata Qin Fei Yang, wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak menyangka seni dewa yang begitu menakutkan akan mengendalikan mereka. Kepala istana-istana Feng Tian memandang Qin Fei Yang dan berkata, Maksudmu membiarkan mereka dikendalikan oleh segel perbudakan? Tidak. Saya tidak akan menggunakan segel perbudakan kali ini. Karena segel perbudakan masih memiliki kekurangan. Jika mata-mata itu siap atau memiliki kemauan yang kuat, Dia mungkin tidak akan bisa mengetahuinya. Kata Qin Fei Yang. Lalu jika kamu tidak menggunakan segel perbudakan, apa yang akan kamu gunakan? Kepala istana-istana Feng Tian curiga. Qin Fei Yang berkata, Apa yang akan saya gunakan adalah teknik rahasia yang lebih ganas dari segel perbudakan. Saya yakin Anda harus tahu tentang teknik boneka. Teknik boneka. Apakah kamu berbicara tentang teknik boneka yang dikuasai wakil pemimpin Liga Fangu? Tanya Kepala Istana-istana Feng Tian. N. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu juga tahu teknik boneka. Kepala Istana-istana Feng Tian terkejut. Ya. Saat aku membunuh Master Pagoda, aku mempelajari teknik boneka darinya. Selama orang-orang di sini berada di bawah kendaliku dan aku bisa membaca ingatan mereka, kita akan bisa segera melihat siapa mata-mata itu. Kata Qin Fei Yang. Teknik boneka. Willow Tree tertegun dan berkata, Tuan muda, mengapa saya tidak tahu bahwa Anda mempelajari teknik boneka? Kenam tetua juga memandangnya dengan curiga. Kamu benar-benar percaya. Aku hanya menggertak mereka. Tujuannya adalah membuat mata-mata itu panik. Qin Fei Yang mencibir dalam hati. Kemudian, dia dengan cermat mengamati ekspresi semua orang. Tiba-tiba, dia dengan tajam memperhatikan bahwa wanita tua yang mengaku sebagai tetua kesembilan memiliki sedikit kepanikan di matanya. Mungkinkah dia mata-matanya? Jadi begitu. Willow Tree dan yang lainnya mendengar kata-kata Qin Fei Yang dan tiba-tiba mengerti. Penguasa pagoda juga mengetahui teknik boneka. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Pada saat yang sama, kepala istana-istana Feng Tian memandang Qin Fei Yang dengan heran. Masalah ini benar sekali. Enam tetua agung semuanya bisa bersaksi. Kata Qin Fei Yang. Penguasa pagoda memang mengetahui teknik boneka. Dan teknik boneka ini diberikan kepadanya oleh wakil pemimpin Liga Fangu. Hanya saja hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Sebagai mantan tetua pagoda, kata-kata ke-6 tetua secara alami bersifat persuasif. Qin Fei Yang pasti diam-diam menjaga wanita Yiglao itu. Dia menemukan bahwa setelah mendengar perkataan ke-6 tetua, wanita tua itu tampak semakin panik. Tuan istana, ini pasti jebakan. Soalnya, jika Anda setuju, kita semua akan dikendalikan olehnya. Saat itu, kita harus mendengarkan perintahnya. Jika dia menarik kembali kata-katanya, kita hanya bisa menonton tanpa daya. Wanita tua itu berkata dengan cemas. Kepala istana-istana Feng Tian memandang Qin Fei Yang dan berkata, ini memang terlalu berisiko, apakah tidak ada cara lain? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan mengatakannya lagi. Jika Anda mempercayai saya, Anda akan setuju. Saya tidak setuju. Tuan istana, ini bukan permainan anak-anak. Kamu harus berhati-hati. Kali ini, tidak hanya wanita tua itu, yang lain juga keberatan. Karena mereka memang khawatir ini mungkin jebakan yang dibuat oleh Qin Fei Yang. Willow Tree mengangkat alisnya dan mendengus, kami tidak hanya gagal menjadi orang baik, tetapi kami juga mendapatkan reputasi yang buruk. Tuan muda, ayo pergi. Ya, ayo pergi. Bagaimanapun, mata-mata ini adalah momok istana Feng Tian. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lagi pula, kita memiliki Chang Sui. Bahkan tanpa istana Feng Tian, kita masih bisa menghancurkan Liga Fangu dan Kekaisaran Tianyang. Hanya sedikit melelahkan. Yu Huang mengangguk setuju. Qin Fei Yang memandang kepala istana-istana Feng Tian. Kepala istana-istana Feng Tian juga menundukkan kepalanya, berjuang dengan pikirannya. Sepertinya kamu masih belum berani mempercayaiku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan meminta penolakan. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengeluarkan sebuah portal. Tunggu. Mata kepala istana-istana Feng Tian bergetar saat dia buru-buru menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya. Kepala istana-istana Feng Tian mengepalkan tangannya dan berkata, saya percaya padamu. Tuan istana. Wanita tua itu dan yang lainnya sangat cemas. Kepala istana-istana Feng Tian tiba-tiba menoleh untuk melihat wanita tua itu dan yang lainnya, dan berteriak, jika ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, maka saya punya alasan untuk curiga bahwa dia adalah mata-mata. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani bersuara, tapi wajah mereka penuh ketidakpuasan. Li Yuan melirik kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan Tuan istana mempercayai Qin Fei Yang, apa yang kamu takutkan? Cepatlah, jangan buang waktu. Setelah mengatakan itu, dia orang pertama yang berjalan di depan Qin Fei Yang. Kepala istana-istana Feng Tian mengangkat alisnya dan berteriak, Cepat! Sayang! Pria tua berbaju hitam itu menghela nafas panjang dan juga berjalan di depan Qin Fei Yang, berdiri di samping Li Yuan. Yang lain juga bergerak berpasangan dan bertiga, dan berjalan di depan Qin Fei Yang satu demi satu. Wanita tua itu juga berjalan menuju Qin Fei Yang. Saat ini, ekspresinya sangat tenang. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, dia tidak akan menemukan sesuatu yang aneh pada dirinya. Namun, sebelumnya, Qin Fei Yang telah mengincar wanita tua itu. Karena rangkaian tindakan orang ini sebelumnya terlalu aneh. Pertama, dia mengipasi apinya. Lalu, dia memperlihatkan ekspresi panik. Ini semua adalah tanda-tanda hati nurani yang bersalah. Karena itu, Qin Fei Yang memberikan perhatian khusus pada orang ini. Meskipun wanita tua itu terlihat tenang, dia memperhatikan bahwa dia sedang melihat sekeliling dari sudut matanya. Itu memberi orang perasaan bahwa dia sedang mencari jalan keluar. Bisakah kalian semua cepat? Selama kamu memiliki hati nurani yang bersih, apa yang kamu takutkan? Mata Qin Fei Yang berkilat dan dia berteriak dengan tidak sabar. Orang-orang yang masih di belakang mendengar ini, buru-buru mempercepat dan berlari menuju Qin Fei Yang. Wanita tua itu juga mempercepat langkahnya, tapi ada sedikit kecemasan di matanya. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa orang ini adalah mata-mata, dan dia mengirimkan suaranya, Tuan Istana, besiaplah untuk mengambil tindakan. Kepala Istana-Istana Feng Tian terkejut dan diam-diam berkata, Siapa itu? Siapapun yang melarikan diri nanti, itu orangnya. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Sebelum suaranya menghilang. 1606. Wanita tua itu mengira tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia pikir dia bisa melarikan diri. Namun, saat dia mengambil langkah ke depan, penguasa istana dari Istana Feng Tian juga berlari ke depan dan berhenti di depan wanita tua itu. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Apa yang sedang terjadi? Wanita tua itu terkejut. Bagaimana reaksinya begitu cepat? Kelilingi dia. Teriak Qin Fei Yang. Willow 3, Yu Huang, dan ke-6 tetua berlari keluar dan mengepung wanita tua itu. Apa yang sedang terjadi? Li Yuan dan yang lainnya masih sok. Mereka tidak bisa menerimanya. Penatua ke-9 adalah mata-mata. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang dan berteriak, Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat pergi. Sekelompok orang gemetar dan segera berlari, mengelilingi wanita tua itu begitu erat hingga setetes air pun tidak bisa menetes. Tetua ke-9, Mengapa kamu ada di sini? Apa yang diberikan Liga Fangu padamu untuk mengkhianati kami? Kami adalah keluarga. Li Yuan dan delapan tetua agung lainnya memandang wanita tua itu dengan ekspresi sedih saat mereka berteriak. Apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja memikirkan sesuatu dan perlu mengurusnya. Apa? Apakah kamu curiga aku adalah mata-mata? Kata wanita tua itu dengan ekspresi tercengang. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Qin Fei Yang berjalan selangkah demi selangkah ke sisi liumu, wajahnya dipenuhi senyuman dingin. Qin Fei Yang, jangan bicara omong kosong. Bukankah itu hanya seni wayang? Apa yang saya takutkan? Ayo, aku akan membiarkanmu mengendalikanku dan membaca ingatanku. Wanita tua itu memiliki ekspresi sangat marah di wajahnya saat dia dengan agresif berjalan menuju Qin Fei Yang untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia diam-diam mengirim pesan ke Willow Tree, Yu Huang, dan ke enam tetua, hati-hati. Dia putus asa. Liumu terkejut. Dia mentransmisikan suaranya, maksudmu, dia hanya melakukan tindakan untuk menipu kita sehingga dia bisa mendekatimu. Ya, hati-hati, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Pikir Qin Fei Yang. Mendengar kata penghancuran diri, Willow Tree dan yang lainnya segera menjadi waspada. Penghancuran diri dari kuasa divinity bukanlah lelucon. Adegan Gao Yuan meledakan dirinya di pegunungan Qing Yang dua hari lalu masih terpatri jelas di benaknya. Selama percakapan, wanita tua itu telah tiba di depan Qin Fei Yang. Jarak keduanya hanya 2 hingga 3 meter. Bagi kuasa divinity, jarak ini tidak lebih dari berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan niat membunuh. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Qin Fei Yang. Hmm. Kepala istana-istana Feng Tian terkejut. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia buru-buru berteriak, berhenti. Namun, wanita tua itu menutup telinga terhadapnya, dan wajah lamanya penuh cemohan. Namun, di kedalaman mata Qin Fei Yang, ada juga sedikit ejekan. Suara mendesing. Hampir di saat yang sama, pohon willow maju selangkah dan berdiri di depan Qin Fei Yang, mengirimkan serangan telapak tangan ke arah wanita tua itu. Yu Huang dan kenam tetua juga bergerak bersama. Wanita tua itu tercengang. Bagaimana dia bisa bereaksi terhadap hal ini? Melihat ini. Qin Fei Yang berkata dalam hatinya, ini adalah kesempatan bagus, jangan beri dia kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kalau begitu ayo kita bunuh dia secara langsung. Yu Huang berkata dengan galak. Memanfaatkan gangguan wanita tua itu, willow tree memimpin dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah dada wanita tua itu. Engah. Wanita tua itu segera mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat yang sama, Yu Huang juga mengeluarkan sisik ular, dan kenam tetua juga mengeluarkan pedang perang mereka. Ujung tajamnya merobek langit dan menebas wanita tua itu dengan liar. Ingin membunuhku. Namun, meskipun serangan telapak tangan pohon willow melukai wanita tua itu dengan parah, hal itu juga membawanya kembali ke dunia nyata. He he, persetan denganku. Dia tertawa sinis, dan aura destruktif segera keluar dari tubuhnya. Penghancuran diri. Kepala istana-istana Feng Tian, Li Yuan, dan yang lainnya segera mengubah ekspresi mereka. Yu Huang, pohon willow, dan kenam tetua juga ketakutan. Mereka segera berhenti dan mundur ke sisi Qin Fei Yang. Melihat semua orang yang ketakutan seperti burung, Qin Fei Yang tidak bisa menahan alisnya. Kemudian dia melihat ke arah kepala istana-istana Feng Tian. Pada saat ini, dia telah membawa Li Yuan dan yang lainnya untuk bersembunyi di Space Divine Item. Qin Fei Yang sedikit kesal. Mengapa sekelompok dewa palsu begitu penakut? Willow 3 mendesak, Tuan muda, ayo cepat pergi ke kastil. Yu Huang dan kenam tetua juga memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Tapi Qin Fei Yang acu-ta'acu dan menatap wanita tua itu tanpa berkedip. Tuan istana dan yang lainnya sudah melarikan diri. Kenapa kamu masih belum lari? Apakah kamu tidak takut mati? Wanita tua itu tertawa. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, jika kamu ingin menghancurkan diri sendiri, cepatlah, jangan membuang waktu. Wajah wanita tua itu menjadi gelap. Apa? Kamu tidak berani? Apakah kamu pikir aku adalah mereka? Apa menurutmu kamu bisa membuatku takut hanya dengan berpura-pura? Qin Fei Yang mencibir. Berpura-pura. Willow Tree dan yang lainnya tercengang. Kepala istana dari istana surgawi dan orang lain yang bersembunyi di benda ilahi luar angkasa juga tercengang. Kemudian, jejak rasa malu tidak bisa tidak merayapi wajah sekelompok orang. Mereka bahkan tidak takut pada raja perang, tapi mereka seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Tapi sekarang, mereka tidak berani keluar. Karena jika wanita tua itu benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, maka mereka semua akan musnah. Cepat, hancurkan dirimu sendiri. Biar ku beritahu, kamu harus menghancurkan diri sendiri hari ini. Teriak Qin Fei Yang. Jangan paksa aku. Wanita tua itu meraung, wajahnya penuh kecemasan. Itu benar. Peledakan dirinya memang hanya untuk menakuti semua orang. Bahkan, dia sudah merencanakan rute pelariannya. Tapi apa yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa Qin Fei Yang akan benar-benar mengetahui rencananya. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Hari ini, kamu bisa menghancurkan diri sendiri di sini atau mati di tangan kami. Pilih sendiri. Kata Qin Fei Yang. Wanita tua itu sangat marah, dan aura destruktif yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Jika kamu tidak berani menghancurkan diri sendiri, lalu mengapa kamu masih berpura-pura? Wajah Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan, dan dia benar-benar mengambil inisiatif untuk berjalan menuju wanita tua itu, auranya agresif. Wanita tua itu tampak bingung dan terus mundur. Pohon willow, Yu Huang, dan kenam tetua melihat ini dan buru-buru mengikuti di belakang Qin Fei Yang. Tubuhnya bercucuran keringat dingin. Keberanian tuan muda ini melampaui imajinasi. Menghadapi penghancuran diri dari dewa palsu, dia masih bisa begitu tenang. Melihat Qin Fei Yang mendekat, wanita tua itu menjadi semakin bingung, dan berteriak, jangan mendekat, atau aku akan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau begitu cepatlah. Tidak ada yang menghentikanmu. Apa yang salah? Tidak marah. Mata Qin Fei Yang menjadi semakin agresif. Wanita tua itu pingsan. Bagaimana dia bisa bertemu dengan anak yang sulit seperti itu? Dia bahkan tidak takut mati, apa yang harus dia lakukan sekarang? Karena kamu tidak berani menghancurkan diri sendiri, maka hentikan untukku. Qin Fei Yang berteriak dengan marah. Tubuh wanita tua itu bergetar, menatap Qin Fei Yang, matanya penuh perjuangan. Akhirnya, dia berjongkok di kehampaan dengan putus asa, memegangi kepalanya dan menangis dengan sedihnya. Aura destruktif juga perlahan menghilang. Jelas sekali. Garis pertahanan di hatinya telah runtuh sepenuhnya. Willow Tree, Yu Huang, dan kenam tetua saling memandang dan segera bergegas, siap menyerang wanita tua itu. Berhenti. Tapi Qin Fei Yang tiba-tiba berteriak. Apa? Beberapa orang tercengang dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dengan curiga. Mereka sedikit bingung, ini kesempatan bagus, mengapa menghentikan mereka? Kepala Istana-Istana Feng Tian juga muncul saat ini. Namun, hanya dia yang keluar sendiri, yang lain masih berada di dalam benda dewa luar angkasa. Kenapa kamu tidak menghancurkannya dulu? Kepala Istana-Istana Feng Tian juga memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Sekarang kamu tahu cara menghancurkannya. Apa yang baru saja kamu lakukan? Aku benar-benar tidak menyangka sekelompok dewa palsu akan menjadi pengecut. Terutama kamu. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat pohon willow, Yu Huang, dan kenam tetua, dan berkata, Bukankah aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk mencegahnya menghancurkan dirinya sendiri? Willow Tridan yang lainnya mengangguk. Lalu apa yang kamu lakukan? Melihat dia menghancurkan dirinya sendiri, bahkan jiwamu pun ketakutan. Hanya itu yang kamu punya. Dalam situasi tadi, dengan kekuatanmu, mengetahui situasinya, kamu bisa menghancurkan laut Qinya ketika dia menghancurkan dirinya sendiri. Tapi kamu memilih mundur dan melewatkan kesempatan. Aku juga tahu bahwa penghancuran diri Gao Yuan telah membuatmu trauma. Tapi terkadang, hanya ada satu kesempatan, sekali terlewatkan, tidak akan ada kesempatan lain. Saya harap Anda dapat mengingatnya. Kata Qin Fei Yang. Tentu saja. Willow Tridan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Bahkan kepala istana-istana Feng Tian pun tersipu, terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, berjalan ke arah wanita tua itu, dan berkata, Kamu pasti mengalami kesulitan. Wanita tua itu tidak menjawab, hanya menangis dengan sedihnya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan bertanya, Apakah karena teknik boneka? Bagaimana Anda tahu? Wanita tua itu tiba-tiba mendongak dan menatap Qin Fei Yang, matanya penuh keterkejutan. Mudah untuk mengatakannya. Jika Anda benar-benar anggota Liga Fangu, Anda akan menghancurkan diri sendiri tanpa ragu-ragu. Tapi kamu tidak melakukannya. Dan Dewa Palsu berjongkok di sini dan menangis, yang berarti kamu punya banyak keluhan. Dikombinasikan dengan perilakumu sebelumnya, aku sampai pada kesimpulan bahwa kamu berada di bawah kendali aliansi abadi, dan tidak memiliki kendali atas dirimu sendiri. Kata Qin Fei Yang. Wanita tua itu menatap kosong ke arah Qin Fei Yang, mengangguk setelah sekian lama, dan berkata, Saat itu, sebelum saya melangkah ke alam Dewa Palsu dan menjadi penatua, saya sudah dikendalikan oleh Liga Fangu. Bekerja untuk mereka, tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak ingin mati. Qin Fei Yang bertanya, Jika Anda diberi kesempatan, apakah Anda akan membuka lembaran baru? Tentu saja. Wanita tua itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Siapa orang yang mengendalikanmu? Qin Fei Yang bertanya. Wakil Ketua Liga Fangu. Kata wanita tua itu. Apakah dia ada di dekat sini sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel perbudakan dengan cepat muncul. Jika Wakil Ketua Liga Fangu tidak ada di dekatnya, dia dapat membantu wanita tua itu mematahkan teknik boneka tanpa khawatir. Di sisi lain. Jika Wakil Kepala ada di dekatnya, dia harus segera memasuki kastil. Ini karena teknik wayang bisa membuat orang kehilangan kesadaran. Jika Wakil Kepala melihat bahwa dia dapat mematahkan teknik wayang, dia pasti akan mengendalikan wanita tua itu dan membuat tubuhnya meledak. Ini. Wanita tua itu memandangi segel perbudakan dengan curiga. Ini adalah meterai perbudakan. Segel perbudakan dapat mematahkan teknik boneka. Kata Qin Fei Yang. Benar-benar. Wanita tua itu tertegun dan bertanya dengan tergesa-gesa. Itu benar. Dulu kami dikendalikan oleh teknik boneka. Tuan muda menggunakan segel perbudakan untuk memecahkannya untukku. Kata ke-6 tetua. Saya mohon, tolong bantu saya. Saya benar-benar tidak ingin melakukan apapun yang akan menyakiti semua orang. Bertahun-tahun ini, setiap kali saya memikirkan apa yang telah saya lakukan untuk Liga Fangu, saya ingin bunuh diri untuk menebus dosa-dosa saya. Seru wanita tua itu. Qin Fei Yang berkata, Hancurkan kultifasimu dulu. Wanita tua itu tidak ragu-ragu. Dia menamparkan perut bagian bawahnya, dan lautan energinya hancur di tempat. 1607. Pada saat yang sama. Di gurun di dunia kura-kura hitam, bukit pasir berdiri tegak seiring angin menderu, memenuhi langit dengan pasir kuning. Dua pria parubaya berdiri berdampingan di atas bukit pasir, memandangi pegunungan hijau di luar gurun, mata mereka dipenuhi amarah. Salah satu dari mereka berwajah persegi, mengenakan jubah hitam, tinggi tujuh kaki, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Laki-laki lainnya berwajah bulat, tinggi sekitar 1,75 meter, dan cukup kurus. Dia mengenakan jubah putih, rambutnya putih, memberikan kesan perubahan. Aura dari kedua pria ini sangat kuat. Saya tidak pernah menyangka Liga Fangu kita akan jatuh ke kondisi seperti ini. Ini adalah rasa malu yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Pria parubaya berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam, nadanya dipenuhi amarah. Jangan terburu-buru. Kita masih punya satu pion lagi. Jika tetua ke-9 Istana Fengtian gagal melarikan diri, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat itu, belum lagi kelompok Kinfei yang, bahkan orang-orang di Istana Fengtian akan musnah. Pada saat itu, tanpa Istana Fengtian, Liga Fangu kita akan menyatukan dunia kura-kura hitam. Pria parubaya berbaju putih berkata, matanya dipenuhi niat membunuh. Puh! Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pria parubaya berbaju hitam di sampingnya tiba-tiba gemetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa yang telah terjadi? Pria parubaya berkulit putih terkejut. Mustahil! Bagaimana ini bisa terjadi? Pria parubaya berbaju hitam tidak menjawab dan terus bergumam, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Pria parubaya berbaju putih itu berteriak. Pria parubaya berbaju hitam menoleh untuk melihat pria parubaya berbaju putih dan berkata, teknik boneka tetua ke-9 dirusak oleh seseorang. Jelas sekali. Dia adalah wakil ketua Liga Fangu. Apa? Pria parubaya berbaju putih terkejut dan marah, teknik wayang adalah seni dewa, bagaimana bisa dipatahkan oleh seseorang. Itu bukan tidak mungkin. Pada saat ini, seorang pria muda berbaju ungu terbang ke arah kedua pria itu. Anda! Kedua pria itu menoleh untuk melihat pemuda berbaju ungu itu dengan curiga. Pemuda berbaju ungu berkata, Mu Qing, dari dunia luar. Ketika kedua pria itu mendengar ini, mata mereka berbinar. Pria parubaya berbaju putih berkata, kamu datang dari dunia luar, jadi kamu pasti sangat mengenal Qin Fei Yang, kan? Lebih dari itu, dia dan aku. Cahaya dingin muncul di mata Mu Qing. Keduanya saling memandang. Meskipun Mu Qing tidak menyelesaikan kalimatnya, mereka sudah mengerti maksudnya. Wakil ketua Liga Fangu berkata, Anda bilang itu bukan tidak mungkin. Apa maksud Anda? Qin Fei Yang telah menguasai seni dewa tipe kontrol yang disebut segel perbudakan. Jika mantra ilahi ini bisa mengalahkan teknik jiwa darah, aku yakin itu juga bisa mengalahkan teknik bonekamu. Kata Mu Qing, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Wakil ketua Liga Fangu berkata dengan marah. Aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Hal terpenting saat ini bukanlah mempelajari apakah segel perbudakan dapat mematahkan teknik boneka, tapi segera meninggalkan tempat ini. Kata Mu Qing. Itu benar. Teknik boneka tetua ke-9 telah rusak. Dia pasti akan mengkhianati kita. Segera berikan perintahnya. Ayo lanjutkan ke kedalaman gurun. Kata pria parubaya berbaju putih. Istana Feng Tian. Qin Fei Yang tidak hanya mematahkan teknik boneka wanita tua itu, tetapi dia juga mengendalikannya. Bagaimanapun, wanita tua itu telah mengkhianati mereka sebelumnya, jadi mereka tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Titik ini. Qin Fei Yang tidak menyembunyikannya. Wanita tua dan kepala istana-istana Feng Tian mengetahui hal itu. Keduanya tidak keberatan. Namun, kepala istana-istana Feng Tian punya permintaan. Ketika Qin Fei Yang meninggalkan alam kura-kura hitam, dia harus melepaskan segel perbudakan wanita tua itu. Qin Fei Yang bertanya, di mana orang-orang dari Liga Fangu dan Kekaisaran Tian yang sekarang. Wanita tua itu berkata, mereka semua telah memasuki Gunung Mayat Hidup. Gunung Mayat Hidup. Murid kepala istana-istana Feng Tian menyusut. Apakah Gunung Mayat Hidup sangat menakutkan? Qin Fei Yang bingung. Ya. Dikatakan bahwa Gunung Mayat Hidup tidak ada batasnya, dan ada banyak mayat hidup yang berkeliaran di dalamnya. Dan tuan dari undet ini pada dasarnya adalah yang terkuat yang mendominasi suatu wilayah. Kepala istana-istana Feng Tian berkata dengan suara yang dalam. Mayat Hidup. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, apakah kalian pernah ke Gunung Mayat Hidup? Ya. Suatu kali, pemimpin Liga Fangu dan saya bergabung untuk memasuki Gunung Mayat Hidup untuk menjelajah, tapi kami tidak menemukan akhirnya bahkan setelah setengah tahun. Sebaliknya, kami hampir terbunuh oleh badai di dalam. Kata Kepala Istana-istana Feng Tian. Badai. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Di dalam Gunung Mayat Hidup ada gurun, dan ada badai di gurun sepanjang tahun. Semakin dalam kamu pergi, semakin kuat badainya. Tempat di mana aku dan pemimpin Liga Fangu pergi, badainya cukup kuat untuk membunuh Dewa Palsu biasa. Kata Kepala Istana-istana Feng Tian. Berengsek. Bahkan Dewa Palsu pun bisa dibunuh. Yu Huang menelan ludahnya. Qin Fei Yang berkata, apakah anda bertemu dengan apa yang disebut undet? Aku tidak melakukannya. Kepala Istana-istana Feng Tian menggelengkan kepalanya. Apakah undet itu benar-benar ada? Yu Huang bertanya. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu pernah melihatnya? Yu Huang terkejut. Ya. Saya pernah melihat banyak rangka hidup di tempat bernama Mata Air Kuning Sembilan Nether. Kata Qin Fei Yang. Pohon wilau terkejut. Dunia bawah masih ada. Kamu juga pernah ke dunia bawah. Kali ini giliran Qin Fei Yang yang terkejut. Saya belum pernah ke sana, tapi saya mendengar orang-orang dari Kekaisaran Tian Yang membicarakan tempat ini. Konon ada banyak harta karun di sana. Sepertinya ada gerbang neraka, jembatan ketidakberdayaan, lautan pahit, paramita, dan sebagainya. Apakah ini semua benar? Pohon wilau bertanya. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, tetapi saya benar-benar tidak menemukan harta karun apapun. Mungkin kultivasi saya terlalu lemah pada saat itu, jadi saya tidak dapat mendeteksi keberadaan harta karun tersebut. Luar biasa, saya sangat ingin pergi dan melihatnya. Kata pohon wilau. Aku juga pernah ke dunia bawah. Kepala istana-istana Feng Tian tiba-tiba berkata, Apa? Kamu pernah ke sana? Qin Fei Yang terkejut. Yah, ceritanya panjang. Aku akan menceritakannya pelan-pelan kalau aku punya waktu. Kata kepala istana-istana Feng Tian dan memandang wanita tua itu. Semuanya di sini, apakah itu dilakukan oleh Liga Fangu dan Kekaisaran Tian Yang? Wanita tua itu mengangguk. Matanya penuh menyalahkan diri sendiri. Kehancuran kepala istana-istana Feng Tian disebabkan olehnya. Mendengar ini, kepala istana-istana Feng Tian tiba-tiba terbakar amarah. Dia meraih pakaian wanita tua itu dan berteriak. Lalu, Apakah istriku dan Canger juga dibunuh oleh Liga Fangu? Aku tidak tahu. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Mata kepala istana-istana Feng Tian tiba-tiba melonjak karena niat membunuh. Tenang. Qin Fei yang meraih lengan kepala istana-istana Feng Tian dan berkata, Liga Fangu dan Kekaisaran Tian Yang tidak bodoh. Mereka pasti akan menjaga istri dan anakmu tetap hidup sehingga rencana mereka gagal dan mereka dapat menggunakannya untuk mengancamu. Kepala istana-istana Feng Tian gemetar dan mengangguk. Apa yang kamu katakan masuk akal? Setelah mengatakan itu, dia menatap wanita tua itu lagi dan berkata-kata demi kata, Jika terjadi sesuatu pada istriku dan Canger, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata wanita tua itu bergetar. Setelah bersama selama bertahun-tahun, dia sangat jelas tentang temperamen kepala istana-istana Feng Tian. Jika dia mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Ketua istana dari istana penyerahan surgawi mendengus dan melepaskan wanita tua itu. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah rusak di bawah. Dia mengepalkan tangannya dan bergumam, Darah ganti darah. Aku akan membuatmu membayar. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, Segera pergi ke Gunung Mayat Hidup. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus mengejar mereka secepat mungkin. Bisakah kamu membuka portal di Gunung Mayat Hidup? Qin Fei Yang bertanya. Kepala istana-istana Feng Tian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ini sulit. Qin Fei Yang mengusap keningnya dan berkata, Ayo masuk dan lihat dulu. Kepala istana-istana Feng Tian segera membuka portal tersebut. Qin Fei Yang mengirim enam tetua agung ke kastil, hanya menyisakan pohon willow dan yuhuang di luar. Wanita tua itu juga meminta kepala istana-istana Feng Tian untuk mengirimkan benda dewa spasial. Kemudian, mereka bertiga dan binatang itu memasuki portal. Namun, saat Qin Fei Yang dan yang lainnya hendak menghilang, sosok abu-abu lainnya menerobos udara dan memasuki portal seperti kilat. Di depan pegunungan, Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul begitu saja. Sosok abu-abu putih juga muncul di samping mereka. Jika bukan Zuge Ming Yang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Siapa kamu? Kamu benar-benar berani bertemu dengan kepala istana Feng Tian dan memata-matai kami. Ketika kepala istana-istana Feng Tian melihat Zuge Ming Yang, niat membunuhnya meningkat. Qin Fei Yang, pohon willow, dan yuhuang memandang Zuge Ming Yang dan juga mengerutkan kening. Mereka tidak pernah mengira orang ini akan bersembunyi di istana Master Feng Tian. Zuge Ming Yang terkekeh, menatap Qin Fei Yang, memandang kepala istana-istana Feng Tian dan berkata, saya di sini untuk membantu Anda. Bantu kami. Kepala istana-istana Feng Tian mengangkat alisnya. Zuge Ming Yang tidak lagi memperhatikan kepala istana-istana Feng Tian dan memandang Qin Fei Yang dengan senyum sinis. Apakah Anda ingat bahwa saya pernah berkata bahwa tidak peduli bagaimana saya berubah? Saya akan selalu menjadi orang Qin Agung, jadi untuk menyingkirkan kekaisaran matahari surgawi, aku, Zuge Ming Yang, tidak akan melalaikan tugasku. Apakah kamu mengatakan ini pada hantu? Saya rasa bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Yu Huang mencibir. Itu benar. Saya yakin Anda punya niat lain. Pohon Willow juga mengikuti. Zuge Ming Yang tersenyum. Qin Fei Yang mengerutkan kening, apakah Anda mengikuti saya untuk mencari kesempatan untuk membuat saya marah dan memaksa saya membunuh Anda? Kamu sangat pintar. Zuge Ming Yang tertawa. Memaksamu untuk membunuhnya. Apa maksudmu? Kepala istana-istana Feng Tian memandang Qin Fei Yang dengan wajah tercengang. Zuge Ming Yang mengangkat alisnya, ini antara Qin Fei Yang dan aku, apa yang kamu bicarakan. Kamu mendekati kematian. Mata kepala istana-istana Feng Tian menjadi dingin. Kamu mungkin tidak bisa membunuhku, kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Zuge Ming Yang memandangnya dengan main-main, tidak bermoral. Kepala istana-istana Feng Tian sedikit menyipitkan matanya, menunjukkan sinyal berbahaya. Tapi pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang. Ya. Jika kamu tidak segera mengejar mereka, aku khawatir ketiga putra bodohmu akan kehilangan nyawa mereka. Zuge Ming Yang bercanda. Hmm. Kepala istana-istana Feng Tian tiba-tiba memandang Zuge Ming Yang. Kemarin malam, saya sudah memasuki istana Feng Tian dan belum keluar, jadi ketika orang-orang dari Liga Fangu dan Kekaisaran Tian yang pergi untuk membantai istana Feng Tian Anda, saya ada di sana. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka menculik istri dan anak Anda. Istri Anda sangat bijaksana dan tidak melawan. Tetapi ketiga putra Anda mengandalkan dukungan Anda dan nakal, berpikir bahwa Liga Fangu dan Kekaisaran Tian yang tidak akan berani menyakiti mereka, tetapi pada akhirnya, mereka disiksa dengan sangat menyedihkan. 1608. Kamu ada di sana. Kepala istana-istana Feng Tian tertegun dan berkata dengan marah, lalu mengapa kamu tidak membantu mereka? Saya bertanya-tanya mengapa saya harus membantu mereka. Apakah aku ada hubungannya denganmu? Zuge Ming Yang tidak mengerti. Kepala istana-istana Feng Tian tidak bisa berkata-kata. Itu benar. Mereka tidak ada hubungan keluarga, jadi mengapa orang ini membantu kepala istana-istana Feng Tian? Namun, setidaknya sekarang dia bisa yakin bahwa istri dan ketiga putranya tidak meninggal. Kelompok itu berbalik dan melihat ke arah pegunungan di depan mereka. Selain kepala istana-istana Feng Tian dan pohon willow, Qin Fei Yang, Zuge Ming Yang, dan Yu Huang semuanya memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Pegunungan di depan mereka sangat luas. Namun, tidak ada satupun rumput liar di pegunungan yang luas itu. Ada bunga-bunga bermekaran di mana-mana, berwarna-warni dan enak dipandang. Di antara bunga-bunga itu, ada pohon cedar setiap beberapa ratus meter. Itu sangat tebal. Beberapa batang pohon tidak dapat dikelilingi oleh lebih dari selusin orang. Cabang dan dedaunannya rimbun seperti payung besar, mengjulang tinggi ke langit dan memancarkan vitalitas yang agung. Yu Huang bertanya dengan bingung, apakah bunga dan pohon cedar ini tumbuh secara alami di sini? Tidak. Setiap kali seseorang dimakamkan di sini, kami akan menanam pohon cedar. Itu karena pohon cedar melambangkan masa muda yang abadi. Itu juga melambangkan rasa hormat kita terhadap orang bijak itu. Demikian pula, pohon cedar adalah penjaga tempat ini. Kata kepala istana-istana Feng Tian. Yu Huang terkejut. Maksudmu, jumlah dewa palsu sama banyaknya dengan jumlah pohon aras di sini? Ya. Kepala istana-istana Feng Tian mengangguk. Qin Fei yang berjalan ke pegunungan selangkah demi selangkah dan berdiri di atas punggung gunung, memandang ke depan. Sejauh mata memandang, terdapat ribuan pohon cedar. Dengan kata lain, setidaknya ada ribuan dewa palsu yang terkubur di bawah tanah ini. Sulit membayangkan berapa lama alam kura-kura hitam telah ada. Yu Huang melihat pohon cedar yang sangat besar. Batang pohon itu sangat tebal sehingga lebih dari 20 orang yang berpegangan tangan dapat mengelilinginya. Cek-cek. Ia berlari dan berkata dengan terkejut, saya memperkirakan pohon cedar ini setidaknya berumur 10 ribu tahun. Jangan mendekati pohon cedar. Kepala istana-istana Feng Tian tiba-tiba berubah warna. Apa itu? Yu Huang menoleh untuk melihatnya dengan curiga. Dikatakan bahwa dewa-dewa palsu yang mati dikuburkan di bawah pohon aras ini. Kata pohon willow. Itu bukan rumor, ini fakta. Pohon cedar ini adalah batu nisan mereka, dan melambangkan mereka, kata Li Mu. Kata guru istana Feng Tian. Apa? Ketika Yu Huang mendengar ini, dia segera melompat dan buru-buru membungku kepada Sue Song, berkata, Maaf, maaf mengganggu Anda, tolong jangan tersinggung. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mundur ke sisi Qin Fei Yang. Bukankah pegunungan mayat hidup adalah tempat di mana para dewa palsu dikuburkan? Tapi kenapa dia tidak melihat batu nisan apapun? Ternyata pohon aras inilah yang menjadi batu nisan dan batu nisan mereka. Apa yang Anda takutkan? Aku tidak percaya memang ada undet di sini. Sue Gie Ming Yang mengerucutkan bibirnya. Kepala istana Feng Tian mengangkat alisnya dan berkata, Kamu dapat memilih untuk tidak mempercayai beberapa hal, tetapi kamu harus menghormati. Apa gunanya menghormati orang yang sudah meninggal? Sue Gie Ming Yang tersenyum menghina. Gemerincing. Namun, sebelum suaranya menghilang, pohon aras di seluruh pegunungan tiba-tiba bergetar, dan suaranya memekatkan telinga. Apa yang sedang terjadi? Yu Huang segera ketakutan dan bersembunyi di pelukan Qin Fei Yang. Pohon willow juga segera mengeluarkan pedang bintang tujuh dan berdiri di depan Qin Fei Yang, memandangi pohon aras dengan waspada. Wajah Sue Gie Ming Yang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Melihat situasinya, mungkinkah pohon aras ini bisa mendengarnya? Pada saat yang sama, kepala istana Feng Tian juga mengubah ekspresinya dan buru-buru membungkuk, berkata, dia baru saja datang ke sini dan tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tolong jangan salahkan dia. Ketika suara tuan istana Feng Tian menghilang, pohon aras, di bawah tatapan tidak percaya dari Qin Fei Yang dan yang lainnya, benar-benar berhenti bergetar. Apa maksudmu? Mungkinkah para dewa palsu yang sudah mati itu masih hidup di pepohonan ini? Qin Fei Yang tercengang. Kamu hanya mempermainkan. Sue Gie Ming Yang melirik pohon aras dan tiba-tiba mendengus dari hidungnya. Kekuatan dewa palsu berwarna putih ke abu-abuan meluncur, membawa ketajaman yang menakjubkan, dan menyerbu ke segala arah. Tidak. Ekspresi guru istana Feng Tian berubah drastis dan dia buru-buru berteriak. Namun, sudah terlambat. Karena tidak ada yang mengira Sue Gie Ming Yang akan tiba-tiba mengambil tindakan. Sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Gemerincing. Pohon-pohon aras sepertinya merasakan bahaya dan berguncang lagi. Mundur. Ketua istana-istana penganugerahan kekaisaran memandang Qin Fei Yang dan berteriak. Kemudian, dia memimpin dan meninggalkan pegunungan. Ketika Qin Fei Yang melihat ini, dia melirik ke arah pohon cedar. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tetap menghentikan kata-kata penguasa istana surgawi. Dia membawa Liu Mu dan Yu Huang pergi dan dengan cepat mundur dari pegunungan. Namun, Sue Gie Ming Yang acuh tak acuh. Sudut mulutnya bahkan melengkung menjadi senyuman mengejek. Ini merupakan ejekan bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia melirik pohon aras di sekitarnya, matanya penuh penghinaan, dan berkata, sekelompok orang mati masih berani keluar dan menimbulkan masalah. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu lakukan. Hari ini, aku akan membuat kamu menghilang sepenuhnya. Kekuatan Dewa Palsu berwarna putih ke abu-abuan mengalir ke segala arah. Bunga yang semula berwarna-warni dan mempesona langsung hancur di area yang luas. Tapi tiba-tiba, pohon-pohon cedar di seluruh pegunungan memuntahkan bercak-bercak esens ki hijau. Mereka berkumpul dan melonjak menuju Sue Gie Ming Yang seperti gelombang. Apa ini? Sepertinya itu bukan ki pertempuran atau kekuatan Dewa Palsu, tapi itu memberiku rasa bahaya yang besar. Qin Fei Yang terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, esens ki terkondensasi menjadi pesona besar, mengjebak Sue Gie Ming Yang dan kekuatan Dewa Palsu di dalamnya. Ledakan. Kekuatan Dewa Palsu menghantam pesonanya. Namun pesonanya hanya bergetar beberapa kali dan dengan cepat menjadi tenang. Berengsek. Mata Yu Huang membelalak tak percaya. Dia sudah merasakan kekuatan Sue Gie Ming Yang. Terutama kekuatan Dewa Palsu, yang secara alami lebih kuat dari kekuatan Dewa Palsu yang lain. Tapi sekarang, itu tidak bisa mematahkan pesona yang dibuat oleh pohon aras. Mungkinkah pohon aras ini juga menjadi dewa? Apa yang sedang terjadi? Sue Gie Ming Yang tercengang. Meskipun pohon aras ini belum menjadi dewa, mereka tidak berbeda dengan dewa. Guru Istana Feng Tian sepertinya telah memahami pikiran Yu Huang dan berkata dengan suara yang dalam. Apa maksudmu? Yu Huang terkejut. Kepala Istana Feng Tian berkata, Anda mungkin tidak tahu bagaimana kami menanam pohon aras. Kami menanam akar pohon aras di tubuh leluhur. Apa? Ekspresi Yu Huang berubah. Guru Istana Feng Tian berkata, dengan kata lain, mereka dilahirkan dengan darah dewa dan daging nenek moyang. Menumbuhkan pohon aras dengan tubuh dewa. Yu Huang dan Qin Fei Yang saling memandang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Karena mereka menyerap esensi darah dan daging dewa, mereka terus berevolusi. Sekarang, mereka bukan lagi pohon aras biasa. Mereka adalah sekelompok pohon dewa yang sebanding dengan besi dewa. Dan mereka telah melahirkan kesadaran. Kata Guru Istana Feng Tian. Kesadaran. Qin Fei Yang terkejut. Menurut catatan kuno, tidak hanya manusia dan binatang, tapi segala sesuatu di dunia bisa melahirkan kesadaran. Kesadaran setara dengan jiwa manusia. Tapi selain manusia dan binatang, mereka biasanya disebut roh. Jika sekuntum bunga melahirkan kesadaran, biasanya disebut roh bunga. Misalnya, senjata ilahi disebut roh. Sebatang pohon disebut roh pohon. Namun semua itu, menurutnya, hanyalah legenda, namun ia tidak menyangka hal itu benar adanya. Itu sedang terjadi di depannya sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bangun. Di pegunungan, pohon cedar terus bergoyang seolah sedang marah. Esensi hijau zamrut tidak ada habisnya. Zuge Ming yang berdiri di penghalang, dan wajahnya perlahan menjadi suram. Saya ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa Anda buat. Tiba-tiba, dia tersenyum sinis. Raungan naga bergema. Aura kematian yang mengejutkan muncul di dalam penghalang. Brengsek. Dia benar-benar menggunakan seni dewa. Ini adalah sebuah provokasi. Itu sebuah pelanggaran. Kata Guru Istana Feng Tian dengan marah. Apa yang akan terjadi? Qin Fei Yang bertanya. Huh. Kepala Istana Feng Tian mendengus dan berkata dengan nada menghina, belum lagi dia, bahkan jika aku adalah dewa palsu level 10, aku tidak bisa menembus penghalang yang dipasang oleh pohon aras. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Kengerian mereka lebih dari itu. Tongkat pemecah langit di akon agung ada di tanganmu, kan? Bahkan Sky Braking Road yang dihidupkan kembali tidak dapat menembus penghalang. Tuan Istana Feng Tian mencibir. Ini. Qin Fei Yang tercengang. Ini terlalu berlebihan. Yu Huang juga tidak mempercayainya. Tapi saat berikutnya, mereka telah menyaksikan betapa menakutkannya penghalang itu. Bersenandung. Ledakan. Su Ge Ming Yang melemparkan seni ilahi dan menghancurkan penghalang itu. Namun pada akhirnya, penghalang tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda pecah kecuali guncangan. Mengerikan, sangat menakutkan. Yu Huang merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat ini. Tiba-tiba, matanya menoleh dan menatap Qin Fei Yang, apakah menurutmu pohon aras ini bisa membunuhnya? Qin Fei Yang tertegun dan menatap pohon aras. Tidak. Pohon aras tidak akan menyerang makhluk hidup apapun, mereka hanya pertahanan pasif. Namun, jika kamu benar-benar mengganggu mereka, mereka bisa menjebak seseorang di sini seumur hidupnya. Kata guru istana Feng Tian. Terjebak di sini selama sisa hidupku. Qin Fei Yang tercengang. Ini adalah kabar baik. Sekarang Su Ge Ming Yang ini, membunuhnya bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Maka cara terbaik adalah terjebak di suatu tempat. Alam kura-kura hitam tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik. Karena setelah batas setengah tahun terlampaui, Su Ge Ming Yang akan dikendalikan oleh jejak iblis. Pada saat itu, dia tidak akan bisa meninggalkan alam kura-kura hitam dan tentu saja tidak akan bisa keluar dan menimbulkan masalah. Memikirkan hal ini, pikiran Qin Fei Yang menjadi aktif. Melihat Su Ge Ming Yang, matanya bersinar dan dia tertawa, tidakkah menurutmu kamu sangat kuat? Mengapa kamu tidak bisa melakukan apapun pada seikat pohon aras? Lelucon yang luar biasa. Saya belum menunjukkan kemampuan saya yang sebenarnya. Su Ge Ming Yang sangat marah hingga dia tertawa. Kalau begitu cepat tunjukkan. Lagi pula, kamu adalah dewa palsu sekarang. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan apapun pada sekelompok pohon aras, akan memalukan jika tersiar kabar. Qin Fei Yang tertawa. Dia sengaja membuat marah Su Ge Ming Yang. 1609. Baiklah. Akan kutunjukkan padamu jurus terkuatku. Kamu pasti kaget juga. Su Ge Ming Yang mencibir. Dentang. Saat dia melambaikan tangannya, pedang pertempuran muncul di udara. Pedang pertempuran itu panjangnya lebih dari 100 kaki dan dikelilingi oleh api yang berkobar. Nyala api berwarna putih ke abu-abuan dan mengeluarkan aura tajam yang dapat menghancurkan dunia. Seni dewa macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Qin Fei Yang terkejut. Dilihat dari auranya, kekuatan seni dewa ini tampaknya tidak lebih rendah dari teknik Phoenix api miliknya. Formula Pembunuhan Enam Kata. Formula Berat. Bunuh. Su Ge Ming Yang meraung. Pedang pertempuran itu menembus langit dan menebas penghalang. Formula Pembunuhan Enam Kata. Formula Berat. Qin Fei Yang tercengang. Dia tahu tentang Enam Kata Seni Ilahi. Tapi apa sih formula pembunuhan Enam Kata ini? Disertai dengan ledakan keras, aura pedang pertempuran itu sangat mengerikan dan merobek penghalangnya. Aura pedang yang menakutkan langsung menuju ke pohon cedar di depan mereka. Dentang. Aura pedang menebas pohon cedar dan menghasilkan suara logam yang memekatkan telinga. Dan ada percikan api yang meledak. Namun, pohon cedar tidak terpotong oleh aura pedang. Aura pedang menghilang setelah 3 inci memasuki pohon. Ini benar-benar sebanding dengan besi dewa. Yu Huang terkejut. Memang. Sungguh formula pembunuhan yang mengerikan, kurasa bahkan dewa palsu pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Qin Fei Yang mengangguk. Tunggu, lihat lubang di pohon itu. Willow 3 tiba-tiba berseru seolah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Matanya penuh ketakutan. Qin Fei Yang dan Yu Huang menoleh dan ekspresi mereka segera menjadi sangat berlebihan. Mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka terbuka lebar. Itu cukup untuk memasukkan telur ke dalamnya. Lubang yang ditinggalkan aura pedang di batang pohon benar-benar berlumuran darah. Itu benar. Itu adalah darah. Sebatang pohon benar-benar berdarah. Sungguh mengejutkan. Sekalipun mereka berpengetahuan luas, mereka belum pernah mendengar hal misterius seperti itu. Berdarah. Istana Master Feng Tian bergumam kaget. Apakah kamu tidak tahu? Pohon Willow bertanya. Dulu, apakah itu Istana Feng Tian atau Liga Fangu? Kami tidak akan main-main di sini. Itu sebabnya kami tidak tahu kalau pohon aras ini akan berdarah. Kepala Istana-Istana Feng Tian menggelengkan kepalanya. Jadi hanya itu saja. Zuge Mingyang, sebaliknya, sangat bersemangat, wajahnya penuh penghinaan. Dia mengayunkan pedangnya lagi, bersiap untuk menghancurkan penghalang. Berdesir. Menabrak. Gemuruh. Tapi tiba-tiba, pohon-pohon cedar di sekitarnya bergetar hebat seolah-olah mereka sudah gila. Apalagi pohon cedar di kejauhan justru mengjulang dari tanah dan menerobos udara secara berkelompok. Ini. Zuge Mingyang membeku di tempat. Monster macam apa pohon aras terkutuk ini. Pada akhirnya, diiringi serangkaian suara gemuruh yang keras, semua pohon cedar berakar di sekitar Zuge Mingyang. Mereka berkerumun padat dan membentuk sangkar raksasa yang tidak bisa ditembus. Ayo pergi dan lihat. Teriak Tuan Istana Feng Tian. Sekelompok orang menyapu ke langit di atas sangkar seperti kilat. Sesampainya di langit, Qin Fei Yang, pohon willow, dan Yu Huang tidak bisa menahan nafas. Ada lebih dari ribuan pohon cedar berkumpul di sini, mungkin puluhan ribu. Mereka menundukkan kepala dan melihat ke dalam Zuge Mingyang. Zuge Mingyang terjebak di tengah, dan penghalang yang terkoyak oleh pedang telah ditutup. Zuge Mingyang sedang memegang pedang saat ini, dengan gila-gilaan meretas penghalang. Tapi sekarang, itu tidak berhasil sama sekali. Itu seperti penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari pohon cedar. Saya khawatir kecuali Chang Sui dan kastilnya, tidak ada seni ilahi atau artefak ilahi lain yang dapat menembus penghalang ini. Pohon willow bergumam. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Kepala Istana Feng Tian berkata, ini berarti Zuge Mingyang telah benar-benar membuat marah pohon cedar di sini. Saya khawatir dia hanya bisa tinggal di sini selama sisa hidupnya. Ada nada sombong dalam kata-katanya. Bagus. Qin Fei Yang menyeringai. Hem. Istana Master Feng Tian tertegun dan berkata dengan curiga, bukankah dia anggota grid Qin Mu? Mengapa ini merupakan hal yang baik? Meskipun dia adalah anggota kekaisaran Qin Besar, dia adalah ancaman besar bagi saya dan ancaman terbesar bagi kekaisaran Qin Besar. Kata Qin Fei Yang. Di masa lalu, ancaman terbesar terhadap Qin Besar adalah Mutian Yang. Tapi sekarang, menurutnya, Mutian Yang bukan lagi ancaman, dan Zuge Mingyang adalah ancaman yang lebih besar. Jadi begitu. Istana Master Feng Tian mengangguk menyadari. Di dalam kandang. Melihat bahwa dia tidak dapat menembus penghalang bahkan setelah waktu yang lama, Zuge Mingyang mulai merasa cemas. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang di atas dan meraung, apakah kamu berencana untuk hanya berdiri di sana dan menonton pertunjukan? Tidak, tidak, tidak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Zuge Mingyang berkata dengan marah, kalau begitu cepat bantu. Kita masih harus memburu orang-orang kekaisaran Matahari Surgawi. Kita tidak bisa membuang waktu di sini. Tentu saja aku akan memburu orang-orang kekaisaran Matahari Surgawi. Tapi hanya kami, bukan kamu. Qin Fei Yang tersenyum. Apa maksudmu? Hati Zuge Mingyang tenggelam. Bukankah sudah jelas? Kamu tinggal di sini dan bermain dengan pohon cedar ini. Yuhuang bercanda. Bajingan. Aku datang untuk membantumu dengan niat baik, tapi kamu meninggalkanku begitu saja. Apakah kamu manusia? Zuge Mingyang menjadi gila dan mengaum tanpa henti. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi tidak perlu merepotkanmu. Kami hanya bisa menangani kekaisaran Matahari Surgawi. Selamat tinggal. Qin Fei Yang terkekeh. Kemudian, dia berbalik dan bergegas ke kedalaman pegunungan. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Kepala istana-istana Feng Tian mencibir, lalu mengambil satu langkah ke depan dan langsung mendarat di samping Qin Fei Yang. Selamat tinggal. Semoga beruntung. Tidak perlu menyuruh kami pergi, kami akan pergi sendiri. Tetaplah di sini dan nikmati hidupmu. Jangan khawatirkan kami. Willow Tri dan Yuhuang tersenyum pada Zuge Mingyang, lalu berbalik dan mengejar Qin Fei Yang tanpa menoleh ke belakang. Bajingan. Raungan marah Zuge Mingyang segera keluar dari kandang, bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya menutup telinga terhadap hal ini. Setelah setengah jam bergegas, mereka akhirnya melewati pegunungan dan sampai di atas gurun pasir. Wow wow. Di gurun, tornado terlihat di mana-mana, berputar-putar di pasir kuning. Karena kekurangan air, iklim di sini sangat kering dan pengap. Kepala istana-istana Feng Tian memandang ke gurun, lalu menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, Kamu terlalu lambat, biarkan aku mengantarmu. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Biarkan tetua kesembilan keluar duluan. Ketua istana-istana Feng Tian melambaikan tangannya, dan wanita tua itu segera muncul, lautan kinya telah dipulihkan. Qin Fei Yang memandang wanita tua itu dan berkata, Apakah Liga Fangu memberitahumu ke mana tujuan mereka? Ya, mereka mengatakan bahwa begitu mereka memasuki gurun, mereka akan terus masuk lebih dalam. Mereka juga mengatakan bahwa jika identitas saya terbongkar secara tidak sengaja, saya harus mencari cara untuk melarikan diri dan bertemu dengan mereka. Kata wanita tua itu. Gurun itu sangat besar, meskipun kita tahu bahwa mereka masuk lebih dalam, kita tidak dapat menemukannya. Kata pohon willow. Memang, mencari seseorang di sini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Apalagi mereka berangkat kemarin. Setelah seharian berlari, siapa yang tahu di mana mereka sekarang? Kata Yu Huang. Tidak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Mereka tidak mungkin terlalu jauh dari kita. Mengapa kamu mengatakan itu? Yu Huang curiga. Meskipun Liga Fangu dan Kekaisaran Tianyang mulai bergerak kemarin, Dewa palsu dari kedua kekuatan baru saja membantai kepala istana Feng Tian belum lama ini. Jadi kalau dilihat dari waktu, mereka sudah lama tidak berada di gurun pasir. Kata Qin Fei Yang. Masih sulit untuk mengejar mereka. Bagaimanapun, mereka juga memiliki seni ilahi tambahan. Kata Pohon Willow. Qin Fei Yang berkata, Mereka memiliki banyak orang, jadi akan ada penundaan dalam perjalanan. Belum tentu. Liga Fangu dan Kekaisaran Tianyang juga memiliki item spasial ilahi, jadi mereka bisa mengirim semua orang ke item spasial ilahi. Kata Kepala Istana Istana Feng Tian. Liga Fangu dan Kekaisaran Tianyang memiliki begitu banyak orang. Apakah mereka memiliki benda tata ruang ilahi yang begitu besar? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kaisar Kekaisaran Tianyang memiliki peralatan tata ruang ilahi yang sangat besar dan mampu menampung jutaan orang. Kata Kepala Istana Istana Feng Tian. Lalu berapa banyak orang yang dimiliki kedua kekuatan itu? Qin Fei Yang bertanya. Liga Fangu memiliki jumlah orang yang hampir sama dengan Kepala Istana Istana Feng Tian, sekitar 50 hingga 60 ribu. Kekaisaran Tianyang memiliki banyak orang, mungkin lebih dari 1 juta. Kepala Istana Istana Feng Tian berpikir sejenak dan berkata, Kalau begitu, ini benar-benar berita buruk. Jangan buang waktu, kita harus cepat. Kata Qin Fei Yang. Benda tata ruang ilahi milik Kaisar Kekaisaran Tianyang mampu menampung jutaan orang. Kepala Istana Istana Feng Tian menganggup dan melambaikan tangannya, menyapu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia kemudian menggunakan seni ilahi tambahan dan menghilang dalam sekejap. Jauh di dalam gurun. Di atas gundukan pasir tertentu, tiga sosok bergerak secepat kilat. Salah satunya adalah Mu Qing. Yang lainnya adalah Yan Shen Hou dari Kekaisaran Tianyang. Orang yang tersisa adalah seorang wanita tua berambut putih. Tubuhnya bungkup dan dia memegang tongkat di tangannya. Namun, matanya setajam mata elang. Itu adalah wanita tua yang muncul bersama di akun agung setelah Gao Yuan menghancurkan dirinya sendiri. Dan identitasnya tidak sederhana. Di akun kedua Liga Fangu. Saat ini, Mu Qing, sebaliknya, menatap ke depan dengan kilatan aneh di matanya. Sesaat kemudian, cahaya di matanya menghilang dan alisnya terkatuk rapat. Bagaimana itu? Yan Shen Hou melihat ini dan segera bertanya. Di akun kedua juga memandangnya dengan gugup. Mu Qing memandang Yan Shen Hou dan kemudian di akun kedua dan menghela nafas, mereka benar-benar menyusul. Berapa jauh jaraknya? Kelopak mata di akun kedua bergerak-gerak dan bertanya. Tidak jauh. Jika kita diam, mereka akan menyusul kita dalam waktu kurang dari setengah jam. Kata Mu Qing. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yan Shen Hou memandang di akun kedua dan bertanya dengan panik. Kenapa kamu panik? Di akun kedua mengangkat alisnya. Yan Shen Hou tiba-tiba menciutkan lehernya dan matanya dipenuhi ketakutan. Menghadapi orang-orang dari Liga Fangu, bahkan dia, seorang di akun kekaisaran Tianyang, tidak berani bertindak gegabuh. Belum lagi orang di depannya adalah di akun kedua Liga Fangu. Tapi Mu Qing tidak takut sama sekali. Dia menatap langsung ke di akun kedua dan berkata, melarikan diri seperti ini jelas bukan rencana jangka panjang. Tuhan dan saya tidak punya waktu untuk menyanyiakan waktu di sini bersamamu. Sebelum tanda iblis muncul, kita harus meninggalkan hitam alam kura-kura. Jadi sekarang, kita harus memikirkan cara untuk melakukan serangan balik. Kalau begitu katakan padaku, menghadapi Changsui dari Kinfei Yang, bagaimana kita melawan? Di akun kedua kesal. 1610. Saya tidak punya pilihan. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu bicarakan? Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunda sampai dia meninggalkan alam kura-kura hitam. Saya tidak percaya dia akan tinggal di alam kura-kura hitam selamanya. Di akun kedua mendengus. Macet. Mu Qing mencibir dan berkata, apakah hanya ini yang bisa dilakukan Liga Fangu? Apa katamu? Katakan lagi. Di akun kedua mengerutkan kening. Beraninya dia meremehkan Liga Fangu di depan umum. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Liga Fangu memiliki begitu banyak dewa palsu dan merupakan salah satu penguasa alam kura-kura hitam, tapi mereka dikejar oleh kaisar tempur. Tidakkah menurutmu itu lucu? Kata Mu Qing. Faktanya, dia sengaja membuat marah di akun kedua. Dia ingin menggunakan Liga Fangu untuk menyingkirkan Kinfei Yang. Karena apakah itu dia atau Mutian Yang, cepat atau lambat mereka harus bertarung dengan Kinfei Yang. Sebelum, Kinfei Yang tidak memiliki dewa palsu di sekitarnya, jadi dia bukanlah ancaman bagi mereka. Karena tidak ada cara untuk menghidupkan kembali Changsue dan kastilnya. Tapi sekarang, ada total delapan dewa palsu di sekitar Kinfei Yang. Mereka dapat menghidupkan kembali Changsue dengan mudah. Meski tidak bisa dihidupkan kembali sepenuhnya, itu sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan. Dengan kata lain, penambahan pohon willow dan lainnya secara langsung menggandakan kekuatan Kinfei Yang. Ledakan. Mendengar kata-kata Mu Qing, di akun kedua tiba-tiba berhenti di kehampaan dan aura menakutkan segera mengalir menuju Mu Qing. Wajah Yan Senhou berubah dan dengan cepat berdiri di depan Mu Qing. Dia memandang di akun kedua dan berkata, anak ini masih muda dan tidak tahu apa-apa. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan tidak berdebat dengannya. Kemudian. Dia kemudian berbalik untuk melihat Mu Qing dan berteriak, cepat dan minta maaf kepada Diakon Agung. Saya minta maaf. Mu Qing berkata dengan lemah, tanpa ketulusan dalam permintaan maafnya. Wajah Diakon Agung gelap gulita seperti air. Auranya tidak hilang. Jelas sekali. Provokasi berulang-ulang yang dilakukan Mu Qing telah membuatnya marah. Daripada pamer, kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana menghadapi Kinfei Yang? Itu bukanlah solusi untuk tetap berjalan. Ada badai di gurun ini, akan selalu ada penundaan. Mu Qing. Saya tidak akan berubah pikiran. Diakon kedua dengan dingin mendengus. Dia menarik kekuatan sucinya dan terbang ke depan. Mu Qing mengangkat alisnya. Apakah itu benar-benar akan menyeretnya keluar? Menyeret keluar pasti ada caranya, tapi tidak ada cara untuk menyingkirkan Kinfei Yang. Titik-titik. Mu Qing. Jika Kinfei Yang mengejar kita, saya jamin aliansi abadi akan menggunakan kita sebagai umpan meriam. Mereka bahkan menggunakan kami sebagai umpan meriam. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu. Kita harus membiarkan Liga Fangu dan Kinfei Yang berperang. Hanya dengan cara inilah kekaisaran Tian yang kita bisa menjadi pemenang terbesar. Mu Qing berkata diam-diam. Maksudmu membiarkan Liga Fangu dan Kinfei Yang bertarung, lalu kita bisa mendapatkan keuntungannya. Yan Shenhou tertegun dan bertanya secara diam-diam. Ya, Kinfei Yang bertekad untuk melenyapkan kekaisaran Tian yang kita. Anda telah melihat kekuatan Kinfei Yang saat ini. Kekaisaran Tian yang kita bukan tandingannya. Dan Liga Fangu ini adalah bidak catur terbaik. Mu Qing mencibir. Bidak catur. Beraninya kamu mengatakan itu. Yan Shenhou terdiam. Kenapa aku tidak berani? Saat ini, otak lebih penting daripada kekuatan. Lihatlah Kinfei Yang. Dia hanyalah seorang kombatir. Namun, dia mampu menakut-nakuti kedua faksi kita agar melarikan diri. Inilah artinya menjadi pintar. Kata Mu Qing. Bukankah itu karena Changsui? Apa hubungannya dengan otaknya? Yan Shenhou bingung. Jika dia tidak menjaga Willow Tree dan yang lainnya di sisinya, apa gunanya Changsui? Lihatlah ke enam tetua itu. Jika itu kita, kita pasti akan membunuh mereka. Tapi dia tidak melakukannya. Dia menjaga ke enam tetua di sisinya. Lihatlah Yu Huang dan pohon Willow. Jika Kinfei Yang tidak punya otak dan kemampuan, apakah mereka akan setia padanya? Kata Mu Qing. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, itu benar. Yan Shenhou mengangguk. Mu Qing mencibir, meskipun Liga Fangu sangat kuat dan menggunakannya seperti bermain api, tapi selama kita menggunakannya dengan baik, itu akan menjadi pisau daging. Yan Shenhou sedikit terharu, dan diam-diam bertanya, apakah kamu punya rencana? Mu Qing merenung sejenak, kilatan cahaya melintas di matanya, dan berkata, pelan-pelan dan biarkan Kinfei Yang menyusul. Yan Shenhou mengerutkan kening, bahkan jika kita melambat, gurunya sangat luas, akankah Kinfei Yang tahu di mana kita berada? Dia bisa tahu. Karena di sampingnya ada serigala yang hidungnya lebih sensitif daripada anjing. Kata Mu Qing. Yan Shenhou berkata, lalu bagaimana kita memperlambatnya? Pasti ada alasan yang cocok, bukan? Bukankah alasannya ada di depanmu? Mu Qing melihat ke belakang diaken kedua di depannya dan mencibir, saya baru saja menyinggung perasaannya, Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk memberi saya pelajaran. Anda. Yan Shenhou menatapnya dengan bingung. Mu Qing berkata, selama saya dapat mencapai hal-hal besar, saya tidak peduli dengan sedikit rasa sakit fisik. Kalau begitu, kamu tahan saja. Yan Shenhou diam-diam berkata, Ayo. Kata Mu Qing. Yan Shenhou menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berhenti, dan menamparkan wajah Mu Qing. Mu Qing menjerit dan segera jatuh ke gurun di bawah seperti meteorit. Separuh wajahnya langsung berubah bentuk dan dimutilasi parah. Darah muncrat dan menodai pasir kuning. Hem. Diakon kedua mendengar gerakan itu dan menoleh ke arah Yan Shenhou dengan curiga dan bertanya, apa yang terjadi? Ini masih bukan karena kejadian sebelumnya. Tadi aku dengan sungguh-sungguh mengajarinya untuk bersikap sopan, mengetahui batas kemampuannya, dan tidak bersikap kasar pada sosok hebat sepertimu. Namun, bukan saja dia tidak mendengarkan, dia bahkan memarahiku karena pengecut. Diakon kedua, menurutmu apakah anak sombong ini harus dipukuli? Yan Shenhou berkata dengan marah. Ya. Diakon kedua menundukkan kepalanya dan menatap Mu Qing yang malu, matanya penuh dengan rasa sombong. Karena dia pantas mendapatkannya, maka saya akan memberinya pelajaran yang baik hari ini dan biarkan dia memahami apa itu rasa hormat dan kekaguman. Yan Shenhou berbalik ke udara dan bergegas menuju Mu Qing. Mu Qing tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, apakah kamu memenuhi syarat untuk mengalahkanku? Saya yang lebih tua, ini adalah kualifikasi saya. Kata Yan Shenhou. Lebih tua. Aku, Mu Qing, tidak memiliki orang tua yang pengecut. Kamu suka menjadi antek Liga Fangu? Aku tidak akan menghentikanmu, tapi mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya denganmu. Setelah Mu Qing selesai berbicara, dia menggunakan teknik tambahan yang sempurna, berbalik dan dengan cepat terbang. Kamu berani menyebut kami sebagai pesuruh orang tuamu. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Yan Shenhou sangat marah dan mengejarnya. Di akon kedua tersenyum dingin dan juga mengikuti. Mu Qing tentu saja tidak bisa melarikan diri. Bagaimanapun, budidaya Yan Shenhou jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tentu saja. Ini hanyalah pertunjukan saja. Segera. Yan Shenhou menyusul Mu Qing. Dia mengulurkan lengannya dan meraih lengan Mu Qing dan menariknya dengan kuat. Mu Qing segera berbalik. Yan Shenhou tidak mengatakan apapun dan langsung menamparnya. Engah. Mu Qing memuntahkan darah dan wajahnya berlumuran darah. Yan Shenhou meraung, Apakah kamu tahu bahwa kamu salah? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Kaulah yang salah. Pikirkan betapa bergengsinya kekaisaran Tian yang saya di dunia luar. Siapa yang tidak akan hormat ketika mendengar nama kekaisaran Tian yang saya? Tapi bagaimana denganmu? Di dunia kura-kura hitam, kamu benar-benar menyerah kepada Liga Fangu dan Istana Feng Tian. Sungguh memalukan. Mu Qing mencibir. Yan Shenhou sangat marah, dia mengambil Mu Qing dan membantingnya. Ledakan. Mu Qing menabrak gurun dan pasir kuning berterbangan kemana-mana. Marah karena dipermalukan. Apakah aku menyentuh tempat sakitmu? Karena kamu berani melakukannya, mengapa kamu takut orang lain membicarakannya? Biar ku beritahu, dulu aku berpikir bahwa menjadi anggota kekaisaran Tian yang adalah hal yang sangat terhormat. Bangga. Kamu bisa berjalan-jalan dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Tapi sekarang, aku merasa malu. Mu Qing dengan canggung merangkak dan menatap Yan Shenhou. Bajingan. Yan Shenhou sangat marah. Meski itu hanya akting, dia tidak bisa menahan amarahnya saat mendengar ini. Dia menukik ke bawah dan mendarat di depan Mu Qing dan segera meninju dan menendang Mu Qing. Diakon kedua berdiri di samping dan mencibir, anak muda, ini adalah harga karena tidak melihat situasi dengan jelas, apakah Anda mengerti? Diam. Kualifikasi apa yang harus kamu hot bahkan kepadaku? Mu Qing meraung. Kamu berani berbicara denganku. Bahkan Rajamu pun harus menghormatiku, apalagi kamu. Yan Shenhou, jika kamu tidak membuatnya berlutut dan meminta maaf padaku hari ini, tidak ada satupun dari kalian dari kekaisaran Tian yang akan hidup. Diakon kedua memandang Yan Shenhou dengan mata dingin dan berkata dengan muram. Tuhan, mohon tenang. Aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padamu. Mata Yan Shenhou bergetar dan dengan cepat menatap diaken kedua. Aku, Mu Qing, hanya akan berlutut di langit, di bumi, di depan orangtuaku, dan di hadapan Tuhan. Kamu ingin aku berlutut di hadapannya? Bermimpilah. Mu Qing berkata dengan bangga. Bajingan. Teriak Yan Shenhou. Kalau kamu mau jadi antek, lanjutkan saja. Aku tidak akan menemanimu. Selamat tinggal. Mata Mu Qing penuh ejekan dan kemudian menghilang tanpa jejak. Hah. Diakon kedua terkejut. Yan Shenhou menepuk kepalanya dan berkata, Saya lupa bahwa dia dan Mu Tianyang memiliki benda dewa spasial. Dia pasti ada di dalamnya sekarang. Bagaimana dengan Mu Tianyang? Diakon kedua bertanya. Yan Shenhou berkata, Mu Tianyang juga berada di dalam benda dewa spasial. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Diakon kedua melepaskan akal ilahi dan dengan cepat menangkap jejak benda ilahi spasial di kehampaan. Ledakan. Di saat berikutnya. Kekuatan ilahi digulirkan dan dipadatkan menjadi sebuah penghalang, Memenjarakan benda suci spasial tersebut. Di dalam benda ilahi spasial. Mu Tianyang berdiri di ruang batu, Melihat ke arah Mu Qing yang memar dan babak belur dan berkata, Meskipun itu hanya akting, Yan Shenhou ini terlalu kejam. Ini benar-benar merugikanmu. Dia masih memiliki garis besar yang samar-samar, Tetapi dibandingkan sebelumnya, itu sedikit lebih jelas. Tidak apa-apa. Mu Qing melambaikan tangannya. Mu Tianyang berkata, Cepat minum pil penyembuh. Amin. Amin. Suami. Amin. 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 Terima kasih.